Wang Yuzhen datang dan pergi secara tiba-tiba. Su Fang ditinggalkan di dalam gua yang penuh dengan segala jenis material. Dia tiba-tiba menyadari pentingnya koneksi. Jika dia punya koneksi, dia bisa membuat seseorang menghilang tanpa usaha apapun. Dia terus mengolah lempeng darah iblis surgawi. Harta karun ini tiada taraf dan tak terkalahkan, apalagi jika digunakan untuk menghadapi musuh. Yang abadi tidak terkalahkan. Tentu saja, selain lempeng darah iblis surgawi, dia juga terus-menerus memperhatikan penyempurnaan kuali menelan abadi roh ular dan peningkatan terbaru dari Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sejumlah besar Big Goblin sedang berkultivasi di dalam Void Das Coldron. Dengan pil langit abadi yin yang yang terus disempurnakan, goblin besar tidak kekurangan kekuatan sama sekali. Kualitas Pagoda 6 Jalan Suanhuang sudah berada pada level yang sama dengan kekuatan Su Fang. Kecepatan peningkatannya tidak terlalu cepat, sehingga digunakan untuk meningkatkan dua harta dharma lainnya. Berbagai kemampuan ilahi Su Fang juga terus meningkat. Saat ini, teknik budidaya yang paling penting adalah ilusori fire cloud. Sejak menyatu dengan benih api cahaya surgawi, api sejati yang murni di tubuhnya dan kekuatan suci elemen api dari Pagoda 6 Jalan Suanhuang telah menghasilkan transformasi besar. Otot dan darah di tangannya bisa langsung berubah menjadi awan api. Demikian pula, karena perpaduan Pagoda 6 Jalan Suanhuang, tubuh Su Fang juga mengandung kekuatan suci logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Benih api cahaya surgawi sangat kuat di antara api surgawi, yang membuat tubuh juga memiliki kekuatan ilahi api surgawi yang menakjubkan. Saat ini, selain elemen kayu, ada juga kekuatan suci elemen api. Bahkan kekuatan suci elemen tanah telah dilampaui oleh kekuatan suci elemen api. Ini karena dia terlalu ingin memiliki fisik kaisar awan api. Sebenarnya, dalam hal memurnikan pil dan artefak, fisik kaisar awan api juga sangat kuat. Saat Anda mencapai alam tertentu, tangan Anda bisa menjadi awan api. Ditambah dengan kemampuan alkimia tertinggi, Anda dapat menggunakan tangan Anda untuk memurnikan pil. Dan melelehkan material, kekuatan suci elemen api dapat digunakan dalam aspek lain apapun selain berubah menjadi kemampuan suci ofensif. Luo Feng tiba-tiba berbicara. Kalimat ini membuat Su Fang sangat yakin. Itu juga memberinya pencerahan. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa mengolah fisik kaisar awan api memiliki kemungkinan peningkatan tanpa batas di masa depan. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya fisik kaisar awan api dan tubuh asli lainnya pada akhirnya. Waktu yang lama berlalu dalam sekejap. Su Fang telah berkultivasi selama ini. Dia tidak meninggalkan Celestial Pulpik dan tidak menemui masalah apapun. Pada hari ini, dia menghentikan kultivasinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lu Feng, dia tidak meninggalkan puncak kolam surgawi. Sebaliknya, dia pergi ke lorong yang menyala-nyala di tengah dan tiba di jembatan ponton yang menyala-nyala. Ketika sebagian besar waktu telah berlalu, dia merasakan valet ki kesuburan besar yang sangat mengejutkan di balik penghalang. Itu terlalu mengejutkan. Belum lagi bagian dalam formasi susunan, bahkan ruang luarnya pun tak terlukiskan dengan ki valet hamil besar. Tempat seperti itu disiapkan untuknya. Saya harus menjadi lebih kuat. Jadi bagaimana jika saya menerobos ke alam abadisurgawi? He he, saya telah memperoleh semua harta ritus daosetan kuno, tetapi saya tidak memiliki kualifikasi untuk merebut harta yin. Kian Liu dan ritus daosetan mata air kuning. Saya harus mulai menyempurnakan selama periode waktu ini. Hanya dengan memasuki puncak kolam roh dari kolam pemurnian artefak saya dapat mendekati kuali artefak. Hanya dengan begitu saya dapat tenang dan menyerap secara terbuka ki ungu purba. Di ujung ponton. Sekarang dia berada di luar formasi mantra, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Hanya selangkah dari formasi mantra, dia bisa melihat ratusan murid tingkat tinggi mengelilingi kuali kuno, memperhatikan setiap gerakan King Kui. Seperti yang diharapkan dari seorang murid tingkat tinggi. Dia menunggu beberapa hari. Sampai tiga murid keluar. Secara kebetulan, salah satunya adalah Musuo, dan yang lainnya adalah Yuan Yifang. Ketiga murid tingkat tinggi itu seperti kaisar di depan Su Fang, mengangkat kepala tinggi-tinggi. Di antara ketiganya, Yuan Yifang memiliki status tertinggi, diikuti oleh Musuo, dan Lu Feng, yang memiliki status sedikit lebih tinggi. Ketika mereka bertiga tiba di luar puncak kolam surgawi, beberapa murid tingkat tinggi dan beberapa murid biasa segera tiba. Bahkan Huang Liao berada di pintu masuk, menonton pertunjukan seperti seorang pemalas. Su Fang tidak menyangka ini akan menjadi ujian biasa, dan itu sangat terselubung. Sekitar 30 orang berkumpul di tanah datar di depan pintu masuk. Yuan Yifang berkata, kakak senior King Kui perlu fokus pada penyempurnaan Kuali King Yuan. Huang Fu Sao Ying, 10 tahun masih terlalu dini bagimu untuk mengajukan ujian. Jika kamu tidak bisa lulus, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Kamu masih bisa menyesalinya sekarang. Ini adalah tempat di mana tidak ada yang bisa menarik kembali kata-katanya. Su Fang membungkuk di depan semua orang. Murid ini bersedia mengikuti ujian. Murid tingkat tinggi biasa melambaikan tangannya di depan semua orang, dan lebih dari 10 jenis batu mentah, permata, dan cairan muncul di susunannya. Aku tidak tahu. Itu hanya putra bintang abadi. Mengapa mereka perlu membuat keributan sebesar itu untuk ujian sederhana? Orang ini menyinggung seseorang, jadi murid tingkat tinggi tentu saja peduli. Mereka mungkin perlu mengatur ulang. Beberapa murid di sekitar berbisik. Su Fang tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat sekilas keselusin bahan, lalu dengan tenang dan jelas menjelaskan, kulit ular merah dilepaskan dari kulit iblis besar berkulit merah. Setelah 10.000 tahun, ia telah berubah menjadi zat khusus yang dapat memungkinkan material lain untuk menyatu dengan lebih sempurna selama proses pemurnian. Ini adalah batu langit hujan. Kudengar itu terbentuk di tempat yang lembab sepanjang tahun. Fungsinya untuk memadukan berbagai jenis aura dengan material. Sedangkan untuk emas batu esensi, batu api perak, batu asal dali, batu hitam, dan batu tanduk emas, sifatnya kokoh, dan merupakan bahan inti untuk membentuk bagian penting dari senjata sakti, mata air es dan mata air es. Cairan asal api merah adalah harta karun yang digunakan untuk membuat pola dan formasi tubuh senjata ajaib menjadi lebih sempurna ketika tubuh senjata ajaib terbentuk. Sama seperti ini, di depan murid tingkat tinggi, dia menjelaskan nama dan fungsi setiap bahan tanpa melewatkan satu katapun. Namun, selama periode ini, sebagian besar murid tidak percaya. Bagaimana mungkin putra bintang abadi, yang baru mencapai puncak kolam surgawi selama beberapa dekade, dapat mengingat semua materi ini dengan begitu jelas. Ada juga beberapa bahan yang jarang digunakan dalam pemurnian. Pada akhirnya, Su Fang masih menjelaskannya secara detail. Hampir beberapa murid tingkat tinggi tidak tahu asal-usul mereka. Apalagi yang bisa mereka katakan selain terdiam. Anak ini terlalu aneh. Orang yang paling berkuasa, Yuan Yifang, menatap Su Fang dengan dingin seolah dia ingin mengetahui isi Su Fang. Menurutnya, Su Fang tidak mungkin lulus ujian. Selain itu, ada beberapa bahan langka untuk dimurnikan. Su Fang yang tenang mencibir di dalam hatinya. Aku punya teknik penyusutan kehidupan. Yuan Yifang dan orang-orang ini mungkin ingin melihat ke dalam tubuhku dan mencari tahu rahasia apa yang kumiliki. Tunggu saja. Tidak akan lama lagi aku akan melampaui kalian semua langkah demi langkah. Pada akhirnya, tidak ada yang berbicara. Namun saat ini, perkataan Yuan Yifang membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin. Huang Fu Sao Ying, di masa depan, kamu akan berkultivasi di gua pemurnian Musuo dan memulai dari dasar. Saudara muda Musuo sudah lama berada di puncak kolam surgawi dan mengetahui lebih banyak tentang pemurnian daripada banyak orang. Ini sengaja mendorongku ke dalam lubang api. Su Fang tidak pernah menyangka akan berkultivasi di bawah bimbingan Musuo. Ketika dia melihat Musuo sudah keluar, dia berkata, kakak senior, jangan khawatir. Saya akan memperlakukan Huang Fu Sao Ying dengan baik. Murid jenius seperti ini tidak bisa diperlakukan seperti murid biasa. Aku serahkan orang ini padamu. Yuan Yifang mengumumkan di depan semua orang, putra bintang abadi tahun ini, Huang Fu Sao Ying, telah berhasil lulus ujian. Mulai hari ini dan seterusnya, dia bisa melangkah ke puncak kolam surgawi untuk belajar memurnikan. Ayo pergi. Musuo tidak sabar dan melambai pada Su Fang. Ada beberapa murid di samping Musuo. Sepertinya mereka semua adalah murid yang mengikutinya. Yuan Yifang, Yuan Yifang ini, tunggu saja. Saya pikir Anda dan Huang Fu Sao Ying bersekongkol dengan Li Tianqi. Apakah menurut Anda dengan membiarkan saya pergi ke tempat Musuo, saya akan jatuh dan dipermainkan sampai mati olehnya? Huff. Mendengar pengaturan Yuan Yifang, dia mencubit ujung hidungnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia diam-diam mengikuti Musuo dan beberapa murid ke pintu masuk gua. Begitu mereka melangkah ke puncak kolam surgawi, Musuo dan beberapa murid tidak mengatakan sepatah katapun, mereka juga tidak melihat ke arah Su Fang. Ketika mereka memasuki sebuah gua di pinggiran kiri dan melewati formasi, tiga kuali menakjubkan muncul di dalamnya. Meskipun berbeda dengan kuali kuno di gua tengah, ketiga kuali ini juga merupakan kuali bermutu tinggi. Ada banyak formasi di sekitar tiga kuali. Beberapa murid menggunakan api sejati mereka dalam formasi. Tidak diketahui apakah mereka mengolah api sejati atau menggunakannya untuk memurnikan sesuatu. Ada lebih dari selusin murid di sekitar kuali. Murid-murid ini setidaknya berusia 10 ribu tahun dan sedang mengamati berbagai pergerakan kuali. Deng, dengungan, dengungan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah Su Fang, yang sedang berjalan menuju kuali di belakang mereka, merasakan getaran yang jelas di lengan kanannya. Su Fang buru-buru bersembunyi dan mengangkat alisnya. Aura ungu hamil hebat. Sungguh menakjubkan aura ungu hamil hebat. Kurasa aku perlu menyerap kekuatan ini untuk waktu yang lama di sini. He he, dengan begini, roh aura Dharma ungu akan bisa menyatu denganku di dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika mereka tiba di tengah tiga kuali, musuh memperkenalkan Su Fang sebentar di depan semua orang. Kemudian, dia membawa Su Fang ke sisi ketiga kuali. Karena kamu ingin mulai memurnikan artefak, kamu harus mulai dengan menguasai api sejati. Api sejati sangat penting untuk memurnikan artefak. Selama periode waktu ini, tetaplah berada di samping kuali dan amati bagaimana semua orang mengendalikan api. Kamu juga bisa biasakan dirimu dengan api sejati saat menyempurnakan artefak. Ya, jawab yang terakhir dengan jujur. Musuh tiba-tiba tersenyum dingin. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan pergi bersama beberapa orang. Setelah mereka pergi, Su Fang mengamati sekeliling. Ada sekitar seratus murid di sini, dan ada juga murid dari Balai Pelatihan Huang Fu yang dia kenal. Sebagian besar murid ini baru saja memulai jalur pemurnian artefak. Beberapa di antaranya masih menggunakan senjata tajam untuk memoles berbagai bahan. Memperbaiki artefak seperti membangun rumah. Seseorang harus melakukannya selangkah demi selangkah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang bisa menguasai kemampuan api sejati dan memurnikan artefak dengan membakar material. Setelah datang ke alam rahasia artefak berharga selama bertahun-tahun, Su Fang mengetahui bagaimana artefak diciptakan melalui penguasaan manual rahasianya. Artefak dibuat dari setidaknya selusin jenis batu mentah dan berbagai bahan. Pada awalnya, seseorang harus mencari bahannya. Setelah menemukan bahannya, seseorang harus memoles bahan tersebut dan mempelajari cara menggabungkan bahan tersebut. Ini sudah sangat membosankan dan rumit. Pada tahap selanjutnya, ketika semua bahan sudah siap, seseorang harus menguasai kemampuan True Fire. Semakin kuat kemampuan True Fire, semakin kuat dan baik artefak yang disempurnakan. Kecepatan pemurnian artefak juga akan sangat mengejutkan. Secara umum, budidaya bergantung pada individu. Ketiga kuali ini diisi dengan ki ungu kesuburan besar. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kuali di tengahnya, tapi aku belum pernah melihat ki ungu yang menakjubkan seperti ini sebelumnya. Berdiri di bawah kuali pusat, sesuai instruksi musuh, dia mulai mengamati suhu api kuali dan teknik para murid di sekitar kuali. Dia tidak peduli dengan hal ini. Dia akhirnya bisa mulai mengolah ki ungu kesuburan besar. Ketika dia sampai di tengah-tengah ketiga kuali, dia melihat api di sekitar kuali itu sangat mengejutkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di alam surga abadi. Dia tidak takut akan hal ini. Dia duduk bersila dan mengamati sambil merasakan suhu api di sekitarnya. Ci gelombang 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 gelombang. Ada suatu saat, Su Fang, yang sedang duduk bersila di bawah tiga kuali, merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, salah satu kuali tiba-tiba mengeluarkan api. Ia terbakar habis-habisan dan keluar dari kuali seperti magma. Api seperti magma ini langsung memercik ke arah Su Fang seperti air, dan susunan di sekitarnya bergetar karena panas. Ini. Su Fang langsung dikelilingi oleh nyala api. Dia terkejut, tapi dia melakukan pembelaan tepat waktu. Api memercik ke pertahanan dan sekitarnya, membakar lubang besar di dalamnya. Su Fang hampir terbakar oleh api. 1052. Dalam sekejap, api menutupi Su Fang. Nyala api membakar lubang di pertahanan. Nyala api yang keluar dari kuali membentuk lautan api di sekitar ketiga kuali. Tidak bagus, tidak bagus. Beberapa harta karun di dalam kuali tiba-tiba terbentuk dan menyebabkan apinya berkobar. Setelah itu, beberapa murid yang sedang menyempurnakan senjata di sekitar kuali terbang dan melayang di atas lautan api. Mereka mulai berteriak. Murid-murid di sekitarnya terkejut dan mendekati tiga kuali. Melihat api di bawah yang menyala tak terkendali, tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Benar, api kualinya terlalu ganas. Dia tampaknya berada di alam abadi surgawi, namun dia dibakar hidup-hidup. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Aku khawatir dia sudah mati terbakar. Bahkan jika kita menyelamatkannya, dia akan menjadi cacat. Selamatkan dia dulu. Beritahu kakak seniormu. Ketika api berubah menjadi lautan api, sebagian besar murid di sekitarnya sedang menonton pertunjukan tersebut. Hanya sedikit murid yang ingin menyelamatkannya. Pada akhirnya, separuh murid mengambil tindakan dan membentuk segel. Suan guang terjalin dan membentuk jaring besar di atas lautan api. Dunia kultivasi yang realistis. Di bawah lautan api, Su Fang terbakar seluruhnya. Namun, dia melihat bahwa murid-murid di sekitarnya hanya mengambil tindakan setelah belasan napas. Mereka jelas tidak peduli dengan hidupnya. Namun, dia tidak takut sama sekali. Jadi, tangannya benar-benar memiliki ilusi bahwa mereka sedang terbakar menjadi awan api. Ilusi awan api ini mengendalikan api di sekitarnya yang keluar dari kuali. Terlebih lagi, matanya sangat misterius. Mereka memancarkan cahaya api yang redup dan dalam. Tampaknya ia memiliki semacam kekuatan dewa berelemen api. He he, kakak seniormu hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun dan kita dapat dengan mudah membunuh bocah ini ratusan kali. Pokoknya, kita bisa bilang kalau itu adalah formasi yang tidak bisa menahan api. Membunuh bocah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Aku hanya tidak tahu bagaimana bocah ini menyinggung kakak senior. Kamu tidak tahu. Saya melihat orang-orang dari alam asal bintang datang mencari kakak senior beberapa kali. Belakangan, saya mendengar bahwa Huangfu Sao Ying ini menyinggung murid yang sangat kuat dari alam asal bintang di kompetisi bintang abadi tahun ini. Jadi begitu, mereka berasal dari tempat yang sama. Lalu Huangfu Sao Ying yang datang ke tempat kita ini seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau. He, sebenarnya, semuanya mungkin dibawah kendali kakak seniormu. Sufang sedang berjuang melawan api, sehingga dia bisa mendengar segala sesuatu di sekitarnya. Tatapannya menjadi sedingin embusan angin saat dia melihat ke atas. Melalui nyala api, dia melihat dua murid berpangkat tinggi tersenyum sinis. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa penembakan api bukanlah sebuah kecelakaan. Itu sebenarnya dikendalikan oleh kedua murid untuk membunuhnya. Mu Suo lagi. Karena nyala api ini cukup untuk membunuhku. Aku memiliki kekuatan ilahi bawaan tipe api, dan aku juga memiliki awan api ilusi, api sejati yang murni, dan energi yang murni. Mu Suo, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Sebelumnya, dia pernah mengalami kenyataan dunia budidaya, namun sekarang dia tahu bahwa dia hanyalah seekor semut. Di Celestial Pulpik, Huang Fu Fei dan Wang Yu Zhen pada akhirnya tidak akan bisa membantu. Jika dia tidak memiliki kemampuan kali ini, dia akan langsung mati terbakar oleh api. Pada akhirnya, masyarakat masih harus mengandalkan diri sendiri. Saya harus menyelesaikan masalah ini dan melahap Ki Ungu kesuburan besar dengan benar dan mengolah roh hukum Ki Ungu. Namun, masalah ini selalu datang dan mengganggu kultivasi saya. Tatapannya sangat menakjubkan, seperti sambaran petir yang melintasi langit malam, menyebabkan Su Fang tiba-tiba menjadi tak terlukiskan. Jika tidak ada cara lain, maka satu-satunya cara adalah membuat semua orang takut padaku. Itu benar. Tak disangka, laupun merespons dari dalam. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Saya melihat Anda berputar-putar di dunia luar, tidak dapat berkultivasi dengan damai. Itu karena Anda belum siap menjadi orang yang kuat. Saya belum siap. Untuk menjadi orang yang kuat, Anda harus kejam, tegas, dan mendominasi. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, Anda akan berada dalam lingkungan terbatas seperti ini di masa depan. Selain itu, ini akan menghambat kultivasi Anda dan menyebabkan banyak kerugian. Untuk mengubah semua ini, Anda harus bersiap untuk menjadi orang yang kuat. Melalui metode dan kekuatan, Anda harus membuat semua orang tahu tentang Anda dan takut pada Anda. Anda harus membuat semua orang gemetar ketika memikirkan Anda. Roh hukum Ki Ungu ada di tangan Seng Changsheng. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu akan menjadi milik Huang Lingyao atau anak bintang tujuh di masa depan. Memang benar, saya harus membuat semua orang takut kepada saya. Jika mereka takut kepada saya, lalu aku bisa mengejar Dao Agung dengan damai. Tiba-tiba, pikirannya bertepatan dengan pikiran Lau. Sambil memegang dagunya sebentar, dia memikirkan tentang tahun-tahun kultifasinya. Dulu, dia lemah dan harus gemetar ketakutan. Namun, sekarang dia telah menjadi surga abadi dan memiliki harta dan metode yang tak terhitung jumlahnya, dia masih harus hidup seperti sedang menginjak es tipis. Membelanjakan. Api di sekitar yang menyala tiba-tiba terhisap oleh hembusan angin dingin. Pada saat ini, hampir seratus murid mengepung ketiga kuali. Sufang bersembunyi di balik pertahanan yang penuh lubang, gemetar seperti tikus. Hasil. Dia sebenarnya tidak mati. Wajah para murid tingkat tinggi ini dipenuhi rasa tidak percaya. Terjadi keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah satu jam, api yang dapat memurnikan artefak masih tidak dapat membakar murid alam surga abadi satu Dao sampai mati. Semua mata tertuju pada Sufang. Baginya, tidak ada yang bisa mempengaruhi suasana hatinya sedikitpun. Kakak seniormu ada di sini. Tiba-tiba terjadi keributan dari satu sisi. Sufang menyedot pertahanan yang rusak ke telapak tangannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Musuo membawa banyak murid ke udara di atas kuali. Wajah Musuo sangat tenang. Dia tidak mengatakan sepatah katapun dan melambai ke arah kerumunan. Setelah melihat kerumunan itu bubar, dia memerintahkan para murid untuk terus menyempurnakan artefak. Adapun Sufang, tidak ada yang bertanya tentang dia. Seolah hidup dan matinya tidak ada. Dia tidak peduli dengan hal ini. Dia datang ke sisi salah satu kuali. Dia sepertinya mengamati api di sekitarnya, tetapi kenyataannya, dia sudah mulai mengaktifkan roh ki dharma ungu. Dia tidak secara langsung menyerap ki ungu hamil besar di dalam tiga kuali. Di sisi lain, gua pemurnian besar ini telah menyegel banyak ki ungu hamil besar selama bertahun-tahun. Untungnya, ki ungu hamil hebat itu sangat halus. Orang-orang biasa tidak dapat merasakannya. Selain itu, Sufang hanya menyerap ki ungu hamil besar seperti asap. Tidak ada yang bisa mendeteksinya, kecuali jika itu adalah ahli yang tiada taranya seperti guru surga Wiluan. Atau seseorang mengeluarkan kemampuan luar biasa untuk merasakannya. Namun, di gua pemurnian biasa ini, siapa yang akan membuang energinya untuk murid surga abadi? Berdengung. Berdengung. Di lengan kanannya, roh ki dharma ungu mulai bergetar. Tampaknya tidak bisa dikendalikan oleh darah dan dagingnya. Untungnya, Sufang bisa mengendalikannya. Dia membiarkan roh ki dharma ungu diam-diam menyerap ki ungu hamil besar. Hal ini memungkinkan Sufang merasakan perubahannya dengan jelas. Roh ki dharma ungu perlahan-lahan menjadi tenang dan menyerap ki ungu hamil besar. Itu juga terus-menerus menyatu dengan lengan kanannya. Semua orang takut saya tidak akan menggunakan kekuatan saya untuk membuktikan diri. Huff. Karena mereka mengizinkan saya berhubungan dengan artefak pemurnian, mengapa saya tidak bisa bekerja keras dan menyempurnakan artefak Dao dalam waktu sesingkat mungkin? Putra bintang abadi, yang baru saja memasuki puncak kutub langit, sudah dapat menyempurnakan artefak Dao. Konsep macam apa ini? Putra bintang abadi biasa hanya dapat berhasil menyempurnakan artefak Dao setelah sekitar 10 ribu tahun. Sufang, yang sedang berpikir cepat, tiba-tiba mengerti. Dia tidak bisa ditipu oleh Musuo, Yuanfang, dan orang-orang seperti King Kui, tentu saja, ada juga Huang Fu Fei, Huang Fu Duan, dan Huang Fu Yunhai. Dia harus mengambil inisiatif. Sufang tiba-tiba punya rencana. Segera, setelah Musuo dan yang lainnya pergi, Sufang akhirnya menyerap banyak kiungu hamil besar dan meninggalkan puncak kutub langit untuk sementara. Ketika dia kembali ke gua tempat tinggalnya, dia melemparkan lapisan penghalang dan mengeluarkan banyak material. Menurut deskripsi manual pemurnian, dia memilih lebih dari 20 bahan. Dia juga bertanya kepada Luo tentang pemurnian artefak. Meskipun Luo tidak tahu banyak tentang hal itu, sebagai ahli yang tiada taranya, dia sedikit banyak tahu sedikit. Dengan hanya sedikit bahan ini, ada terlalu banyak pembudidaya yang mengolah dao artefak pemurnian. Setelah beberapa pemahaman, ia mulai memoles segala jenis batu mentah dan bahan lainnya. Namun, dia masih kekurangan cairan spiritual. Cairan spiritual sangat penting. Sama seperti air yang memberi kehidupan pada segala sesuatu, artefak dao juga memiliki kehidupan. Setelah menghubungi Wang Yuzen, dia menunggu beberapa hari sebelum pergi ke Drifting Cloud Lake. Ketika dia sampai di Drifting Cloud Lake, keadaannya mirip dengan sebelumnya. Namun, dia bukan lagi murid biasa, melainkan murid elit di aulah pelatihan internal. Jubah berbintangnya berbeda dari yang lain, dan setiap orang harus memberi hormat ketika melihatnya. Danau awan melayang masih ramai, namun bayi Huang Fu tidak terlihat. Ketika Wang Yuzen melihat Su Fang, dia tidak mengatakan apapun. Dia pertama kali memberinya cincin penyimpanan yang berisi beberapa jenis cairan spiritual yang khusus digunakan untuk memurnikan artefak. Dia tiba-tiba menarik Su Fang ke samping. Banyak murid alam mistik artefak harta karunmu telah melakukan transaksi denganku. Cairan spiritual ini biasa saja dan cocok untukmu. Namun, jangan bilang padaku bahwa kamu sedang bersiap untuk memurnikan artefak. Kakak Magang Senior bukanlah orang luar, dan kamu banyak membantuku terakhir kali. Kakak Magang Junior tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku memang bersiap untuk menyempurnakan artefak. Aku hanya kekurangan cairan spiritual. Sedangkan untuk kuali artefak, aku akan melakukannya pinjam itu dari Celestial Pulpik. Kamu membuat kemajuan. Aku terpaksa melakukannya. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa memberitahuku saja. Saudara Magang Junior memperoleh banyak permata kuno di masa lalu, dan kualitasnya tidak buruk. Saya pikir pil abadi biasa dan batu abadi tidak cukup baik untuk suster Magang Senior. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak permata kuno? Tahukah kamu betapa berharganya permata itu? Jika kamu menggunakannya untuk memurnikan artefak, itu dapat memberikan aura kuno pada artefak. Ketika Su Fang mengeluarkan beberapa permata kuno yang dia peroleh dari Aula Pelatihan Iblis Kuno, Wang Yuzhen menjadi seperti seorang induk semang yang kaya. Pada saat ini, dia mendapat ilusi bahwa dia sedang memandang Su Fang dengan cara baru. Adapun Wang Yuzhen, di mata Su Fang, dia hanyalah seorang teman. Namun, dia bukanlah tipe orang yang bisa berteman secara mendalam. Setelah mencapai level tertentu, pasti ada batasannya. Setelah kembali ke alam mistik artefak harta karun, Su Fang mengerutkan kening untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia melemparkan lebih dari 10 jenis bahan yang telah dia pilih dan poles ke dalam Void Das Cauldron. Ternyata, dia ingin menggunakan kemampuan Void Das Cauldron untuk memurnikan material, seperti kuali artefak. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk memperbaiki artefak. Setelah bola balik selama lebih dari setengah tahun, dia sampai di Celestial Pulpik lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu Huang Furui di sini. Anak-anak bintang abadi masih berada di dalam gua yang dijaga oleh Lu Feng. Dengan bakat mereka, berapa tahun yang dibutuhkan bagi mereka untuk mengingat materi menakjubkan tersebut. Namun, melalui usahanya sendiri, Su Fang sekali lagi melampaui anak bintang abadi generasi ini. Itu bukan satu langkah, tapi seribu langkah, atau bahkan sepuluh ribu langkah. Di bawah kuali artefak, Su Fang sepertinya masih mengamati api yang sebenarnya hari demi hari, serta teknik pemurnian para murid. Sudah beberapa tahun sejak dia datang ke sini, tapi sepertinya dia belum berkembang. Namun, dia sudah mulai mengambil tindakan. Melalui mempelajari cara mengendalikan api sebenarnya dari kuali artefak, dia benar-benar bersentuhan dengan kuali artefak dan melayang di atasnya. Murid-murid lainnya tidak peduli dengan tindakannya. Setiap murid yang baru datang ke sini selalu penuh rasa ingin tahu tentang segala hal. Namun, setelah beberapa saat, mereka tidak mau mengambil setengah langkah di sini. Su Fang adalah murid biasa, jadi dia hanya bisa menggunakan kuali artefak di kedua sisi sebagai target budidayanya. Dia melihat ke dalam kuali artefak dan melihat sudah ada banyak harta ajaib yang muncul di dalamnya. Ada sekitar 30 di antaranya, dan lebih dari separuhnya telah terbentuk dan sedang menjalani proses pemurnian akhir. Sejumlah kecil dari mereka sepertinya baru saja mulai menyempurnakan. Semua jenis material telah berubah menjadi kondisi terbakar berbentuk pedang, atau artefak dao seperti pedang panjang. Suara mendesing. Dia mengamati sebentar. Dia menemukan sudut di dalam kuali artefak dan menuangkan cairan segala jenis bahan ke dalam kuali artefak. Di sudut yang tidak mencolok, api di dalam kuali artefak mulai menyala. Meskipun terdapat api sejati di dalam kuali artefak, sebagian besar artefak pemurnian bergantung pada kendali penggarap terhadap api sebenarnya dan bantuan api kuali artefak. Penguasaan seni dewa api adalah yang paling penting. 1053. Su Fang, putra bintang abadi surgawi, benar-benar datang ke kuali senjata. Apa yang dia coba lakukan? Beberapa murid tingkat tinggi yang telah berada di sini selama puluhan ribu tahun merasa penasaran. Saudara muda Shao Ying, apakah kamu menyempurnakannya? Beberapa murid bahkan datang ke samping. Mengapa materialmu terlihat hitam sekali? Terbuat dari apa? Saat orang menyempurnakan senjata, mereka langsung menggiling material tersebut dan memasukkannya ke dalam kuali senjata untuk menyempurnakannya. Aneh, sungguh aneh. Apakah adik laki-lakimu menyempurnakan senjata? Haha. Juga, segel tangan elemen apimu sangat langka. Bagaimana kamu membuka istana daul langit dan bumi dengan bahan-bahan ini? Lebih banyak murid datang untuk menonton pertunjukan. Bahkan ada yang menunjuk. Sufang duduk bersilah sementara para murid terbang seperti lebah. Istana daul langit dan bumi Orang-orang ini benar. Alasan mengapa pemurnian senjata membutuhkan kemampuan ilahi elemen api tertinggi adalah karena hanya api sejati yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai bahan dan dengan cerdik membentuk istana daul langit dan bumi. Istana daul langit dan bumi adalah bentuk dari harta ajaib. Misalnya, pedang adalah istana daul langit dan bumi dengan pedang. Mereka melihat segel tangan elemen api saya sangat biasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah api sejati yang murni, api yang paling mendominasi. Selain itu, api tersebut dapat melampaui semua api sebenarnya di kuali senjata. Oleh karena itu, saya hanya perlu melepaskan sedikit api sejati yang murni untuk mengendalikan semua api sebenarnya di kuali senjata untuk saya gunakan. Dengan api sejati yang murni, saya dapat menggunakannya lebih dari siapapun untuk membangun istana daul langit dan bumi. Sebenarnya, mengolah istana daul langit dan bumi mirip dengan mengolah benang darah tubuh sejati terate hitam. Terate hitam sejati benang darah tubuh dapat terus tumbuh di dalam tubuh, mengubah sejumlah besar benang darah menjadi bentuk manusia. Istana daul langit dan bumi adalah kemampuan ilahi elemen api yang menciptakan penampakan harta karun daul dari dalam material. Meskipun dia mencemoh murid-murid ini dan mengabaikan mereka, beberapa perkataan mereka masih berguna baginya. Manusia, kultifator, memiliki inti emas dan meridian yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mereka juga memiliki lubang dewa dan kekuatan sihir. Apa yang dimiliki harta ajaib? Mungkinkah tidak ada keberadaan misterius di dalam harta ajaib? Istana langit dan bumi daul adalah inti sebenarnya dari harta ajaib. Harta karun daul awalnya merupakan tumpukan bahan yang berbeda, seperti permata, batu abadi, urat roh, dan batu asal. Setelah ditempa oleh dibakar di kuali senjata, mereka akhirnya akan menyatu menjadi cair. Proses ini mirip dengan pemurnian pil. Untuk mengubah berbagai bahan menjadi cair, diperlukan semacam kekuatan untuk mengubah cairan menjadi pedang, pedang, menara, kuali, dan sebagainya. Bentuk ini adalah Istana Daul Langit dan Bumi. Misalnya, pagoda 6 Jalan Suanhuang, dunia 6 lantai di dalamnya, dan bentuk pagoda semuanya dibangun melalui Istana Daul Langit dan Bumi. Faktor terpenting dalam menciptakan Istana Daul Langit dan Bumi adalah kemampuan ilahi tipe api. Cairan yang terbentuk dari berbagai bahan merupakan gabungan dari sejumlah besar sat yang berbeda. Itu seperti bola air, tapi air tidak memiliki kerangka. Kerangka. Tubuh manusia ditopang oleh kerangka. Harta sihir juga membutuhkan kerangka, dan Istana Langit dan Bumi Daul adalah kerangka tersebut. Adapun kerangkanya berasal dari kesaktian unsur api. Melalui kendali seorang kultifator terhadap api sejati, mereka akan menggabungkan segel tangan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya dan mengubahnya menjadi cairan. Di dalam cairan, mereka akan membentuk berbagai kekuatan seperti meridian elemen api. Mereka tiba-tiba mengendalikan cairan dan secara bertahap mengubah bentuknya, membentuk Istana Langit dan Bumi Daul. Saudara Magang Junior ini masih perlu belajar dengan giat. Banyak orang melihatnya sebentar, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka berteriak dan mengabaikannya. Selain itu, mereka semua tahu bahwa Sufang telah menyinggung orang-orang seperti Musuo dan Huang Fujue, jadi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Sufang. Untunglah mereka pergi, Sufang masih melakukan sesuatu yang bodoh di mata orang lain. Dengan metode pemurniannya, mustahil untuk memurnikan harta ajaib. Orang-orang ini tidak tahu bahwa Sufang telah menggunakan kemampuan transformasi kuali debu void untuk memurnikan berbagai bahan menjadi cairan. Ini seratus kali lebih cepat daripada memurnikan dengan kuali senjata. Harta ajaib pertama ku adalah pedang terbang. Istana Langit dan Bumi Daul untuk pedang terbang mudah untuk digambar. Terlebih lagi, selama aku berhasil menyempurnakan harta sihir, aku akan mencapai tujuanku. Pedang. Sufang mulai menunggu sebagian besar harta ajaib yang digunakan oleh para pembudidaya. Dia juga membayangkan harta ajaib apa yang akan dia sempurnakan. Dia masih bersiap. Cairan yang terbentuk dari bahan juga membutuhkan waktu lama untuk disuling. Proud Sky Peak, salah satu dari sembilan dojo besar di konstelasi sembilan surga. Ini bukan dojo internal, tapi status dan murid internalnya terkenal di Istana Bintang. Proud Sky Peak adalah dojo eksternal. Itu adalah puncak yang berdiri di kedalaman pegunungan. Biasanya, tidak ada murid yang datang ke sini. Karena hanya ada tiga petani di sini, tempat ini tidak merekrut murid. Ia juga jarang melakukan kontak dengan dojo lain di Istana Bintang. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang dari awan. Line Valley berada di pegunungan di sebelah kanan puncak utama Proud Sky Peak. Orang yang datang adalah Sufang. Hari ini, dia tidak melakukan pemurnian di Celestial Pulpik. Sebaliknya, dia datang ke Proud Sky Peak. Arah terbangnya bukanlah puncak utama dari Proud Sky Peak. Puncak utama mengjulang tinggi hingga ke awan. Awannya seperti laut, seolah ada dunia lain di kedalaman. Dia terbang menuju sisi kanan pegunungan yang lebat. Setelah mencari beberapa saat, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman terkejut dan mempercepat. Namun, pada saat ini, di jurang tertentu di Istana Bintang, terdapat banyak gua runtuh yang merupakan reruntuhan kuno. Meski tampak seperti reruntuhan, ada formasi. Itu seharusnya sebuah dojo. Di tengah formasi gua, ada seorang wanita dunia lain duduk bersila. Tiba-tiba, dia membuka mata rohaninya. Aneh, seseorang datang ke Proud Sky Peakku. Guru tidak ada di sini. Kakak juga tidak ada di sini. Dekat puncak langit bangga. Di hutan jauh di pegunungan, ada sebuah lembah yang aneh. Bagian tengah lembah sepertinya terbelah oleh suatu kekuatan. Awan terbentuk di tengah. Tampaknya awan itu membagi lembah menjadi dua bagian. Sufang tiba di atas awan dan melihat lembah di kedua sisinya. Apa yang ada di bawah? Di bawah lapisan awan ada aliran warna-warni yang menyembur keluar dari tanah. Ada juga koridor di hutan di kedua sisi. Bahkan ada beberapa pondok jerami di depannya. Tidak seperti tempat lain yang dipenuhi istana megah. Tempat ini seperti dunia tempat tinggal manusia. Sufang tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengeluarkan suan guang. Tanpa diduga, suan guang melintas dan terbang menuju bagian belakang salah satu pondok jerami. Dia segera mengejarnya dan melihat melewati pondok jerami. Ternyata itu adalah taman yang sangat indah. Dengan tambahan awan dan kabut, tempat ini seperti alam mimpi. Berdengung. Suan guang melayang di atas batu besar di samping pohon besar. Dai Yi memintaku untuk mengambil sesuatu dari sini dan membakarnya di tempat. Kenapa dia menjadi goblin besar dari dunia besar? Kenapa dia sepertinya sangat mengenal istana bintang? Kenapa dia sepertinya pernah ke sini sebelumnya? Dipenuhi keraguan dan kebingungan, dia tidak berpikir terlalu banyak. Dia datang ke sisi batu dan melihat ke arah suan guang. Dia menyuntikkan aura ke dalam batu dan pohon besar. Dia menggunakan tangannya untuk menemukan gua tersembunyi. Itu hanya sebesar kepalan tangan. Untungnya gua itu tidak dalam. Dia mengeluarkan batu seperti kaca dari dalam. Itu adalah sebuah batu. Warnanya kuning seperti kaca dan tampak seperti kupu-kupu. Itu tampak seperti kupu-kupu kuning yang melebarkan sayapnya. Di tengah-tengah batu itu, ada dua helai sutra yang tersemat. Kedua helai sutra itu terjerat menjadi satu dan tampak seperti sepotong damar. Sepotong ember dengan untayan sutra. Dia mencoba mencari tahu. Setelah berpikir sejenak, dia melepaskan kemampuan penginderaan lingkaran penuhnya. Tidak apa-apa jika dia tidak merasakannya. Dia benar-benar merasakan aura Dayiyi dan Aotian Chanhen dari damar. Artinya, kedua helai sutra itu milik Dayiyi dan Aotian Chanhen. Dalam sekejap, dia tahu bahwa hubungan keduanya tidak sederhana. Untayan sutra terjerat menjadi satu. Seolah-olah Dayiyi dan Aotian Chanhen berpelukan selamanya. Ini adalah kenang-kenangan. Itu juga semacam kesaksian. Ciii. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia dengan tegas melepaskan api sejati yang murni dan membakar permata sutra berbentuk kupu-kupu. Batu itu dibakar hingga berubah menjadi kupu-kupu yang hidup. Bentuk ini sama dengan yang dilihat Sufang ketika Dayiyi melepaskan aura ilahinya. Siapa yang berani datang ke tempat latihanku? Gelombang aura dewa yang mengejutkan tiba-tiba menekan dari atas. Aura ilahi ini muncul bersama Sufang. Ketika dia melihatnya, itu telah berubah menjadi sosok yang familiar. Ini adalah wanita yang sangat kuat yang pernah dia lihat sebelumnya. Hen Bu Hui. Sosoknya tingginya beberapa zang. Ini sebenarnya adalah auranya. Auranya langsung melonjak dan berubah menjadi Hen Bu Hui yang asli. Itu kamu. Dia hampir berteleportasi dan tiba-tiba muncul di depan Sufang. Segala sesuatu di sekitarnya berada di bawah kendalinya. Ini aku. Itu adalah Hen Bu Hui. Dia adalah salah satu dari dua murid Aotian Chan Hen. Sufang terdiam dan merasa tidak berdaya. Memang tidak ada alasan baginya untuk tiba-tiba datang ke puncak Aotian. Saat ini, api yang dia keluarkan telah terbakar dan berubah menjadi debu. Hen Bu Hui menarik kembali sebagian besar auranya. Dia masih berteriak dengan nada tak kenal ampun, ini puncak Aotian. Murid normal tidak diperbolehkan masuk. Saya ingat bahwa Anda adalah Sufang. Belakangan, Anda diberi nama Huang Fu Sauhua. Juga, saya mendengarnya belum lama ini, kamu menjadi bintang abadi pertama dalam kompetisi bintang abadi dan memasuki alam mistik artefak berharga. Petik 2.2 Meskipun konstelasi 9 surga sangat besar, namun juga sangat kecil. Bahkan hal sekecil apapun diketahui orang luar dengan jelas. Melihat Sufang tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama, Hen Bu Hui menjadi semakin marah. Bicaralah, kenapa kamu datang ke tempat latihanku? Aku datang ke, dia tidak bisa bertindak bodoh. Itu tidak ada gunanya. Sufang tidak tahu harus menjawab apa. Hui kecil, jangan mempersulit dia. Siapa yang tahu suara Aotian Chan Hen datang dari suatu tempat di dunia? Tiba-tiba terdengar jelas di lembah tempat keduanya berada. Menguasai, Hen Bu Hui segera membungkuh. Senior, Sufang juga merespons. Suara Aotian Chan Hen terdengar. Anak muda, kamu tumbuh sangat cepat. Setiap kali aku melihatmu, kamu berbeda. Kamu telah menjadi dewa surga, melampaui ascen dan manapun yang pernah kulihat. Kali ini, kamu datang ke tempat latihanku karena dia memintamu untuk melakukannya. Benda itu juga berubah menjadi debu di tanganmu. Kamu tidak mungkin tahu bahwa ada sesuatu di sini. Hanya dia yang tahu. Bahkan Hui kecil dan Jun kecil pun tidak tahu. Sufang gemetar, siapa yang menyangka bahwa aku akan bertemu dengan senior di alam astral Huang Zhe itu? Dia, dia memintaku untuk datang ke Line Valley, apapun yang terjadi. Aku mengerti. Ayo pergi. Sepertinya aku benar memintamu datang ke puncak Aotian dan ditolak olehmu. Lebih baik bagimu jika kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Maaf mengganggu Anda. Dia berbalik dan menghilang dalam sekejap. Hen Bu Hui melihat kekosongan di tempat latihan dan khawatir. Tuan, saya mendengar bahwa senior day membunuh Penatua Sui Ningcuan. Itu adalah orang hebat yang berada di level yang sama dengan Anda. Kali ini sekte tidak akan membiarkan senior itu pergi. Itulah hutangku padanya, sekte juga berhutang padanya. Istana bintang kita adalah kekuatan yang benar tetapi apa yang kita lakukan saat itu sangat tidak tahu malu. Hui Er, jangan khawatir tentang ini. Aku sudah meminta junior untuk bergegas ke huang Z Star World secara diam-diam. Saya hanya berharap segala sesuatu yang dimulai dengan saya dapat diakhiri dengan saya. Sayang sekali saya tidak cukup kuat. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah Ao Tian Chan Hen selesai berbicara, suaranya menghilang sepenuhnya. Adapun Hen Bu Hui, dia terdiam sejenak. Dia kemudian melompat dan menghilang dari lembah khusus ini. Alam rahasia artefak berharga. Begitu Su Fang kembali ke tempat latihan di Celestial Pulpik, dia akhirnya bisa mengatur nafas. Itu benar-benar hampir terjadi sekarang. Dia dengan ceroboh melangkah ke tempat latihan orang lain. Sifat Hen Bu Hui yang seperti itu pasti akan membuatnya menderita. 1054 Puncak Kolam Surgawi Di dalam gua pemurnian yang dikendalikan oleh Musuo, Su Fang, yang baru saja kembali dari Prout Sky Peak, menemukan banyak murid dari gua pemurnian lainnya segera setelah dia masuk. Orang-orang ini telah mendengar bahwa dia mulai menyempurnakan senjata dan sedang menunggu untuk menonton pertunjukannya. Yang satu memberi tahu 10, dan 10 memberi tahu 100. Sebelumnya, dia bertarung dengan murid tingkat tinggi di depan umum, dan sekarang dia menyempurnakan senjata. Bagaimana tidak menggugah rasa penasaran orang lain? Su Fang naik ke atas kuali dan melakukan gerakan tangan untuk mengendalikan api asli. Setiap gerakan hanyalah lelucon di mata orang-orang ini. Bagi mereka, dalam hal menyempurnakan senjata, Su Fang adalah seorang anak yang baru belajar berjalan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Namun, para murid yang datang sebelumnya kehilangan minat untuk tertawa. Sangat sedikit murid yang datang untuk membuat keributan. Roh Ki Dharma Ungu dan pembulu darah di tangan kananku menyatu sedikit demi sedikit. Ki Ungu hamil besar memang kuat. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa familiar dengan tiga kuali di gua pemurnian. Periode waktu lain berlalu dalam keadaan yang hampir membosankan ini. Su Fang menaruh seluruh perhatiannya untuk menyerap Ki Ungu hamil besar. Sedangkan untuk menyempurnakan senjata, itu hanyalah permulaan. Di lengan kanannya, roh Ki Dharma Ungu bergabung dengan meridiannya semakin cepat. Semakin banyak meridian yang bergabung dengan roh Ki Dharma Ungu. Ada banyak meridian di lengan kanannya. Roh Ki Dharma Ungu hanya bergabung dengan satu meridian di masa lalu. Namun, setelah berkultivasi di Su Fang selama bertahun-tahun, perlahan-lahan ia bergabung dengan beberapa meridian. Sekarang setelah menelan Ki Ungu hamil besar, penggabungan antara roh Ki Dharma Ungu dan tubuhnya telah meningkat seratus kali lipat. Lebih dari sepuluh meridian bergabung dengan roh Ki Dharma Ungu. Berdasarkan hal ini, kemungkinan besar suatu saat di masa depan, dengan menyerap Ki Ungu hamil besar dalam jumlah besar di puncak kolam surgawi, roh Ki Dharma Ungu akan bergabung dengan seluruh lengan kanannya dan kemudian meluas ke seluruh lengan kanannya. Tubuh Jika seluruh tubuhnya menyatu dengan roh Ki Dharma Ungu dan meridiannya memiliki kekuatan roh Ki Dharma Ungu, lalu tubuh Su Fang akan menjadi monster seperti apa. Dia tidak bisa memperkirakannya. Namun, dia sangat menantikannya. Istana Bintang memiliki begitu banyak Ki Ungu hamil yang hebat. Sebuah sekte telah didirikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika roh Ki Dharma Ungu yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun ditelan oleh Su Fang. Monster macam apa dia? Momo-mong-mong, dalam beberapa hari, kuali King Yuan milik kakak senior King Kui akan lahir. Pada saat itu, akan ada banyak kuil daois di alam mistik alat berharga untuk mengamati kelahiran sebuah kuali. Pada saat itu, bahkan penatualuan dan banyak petinggi misterius lainnya akan muncul. Apakah Azure Essence Cauldron akan segera muncul? Saudara magang senior King Kui menghabiskan ribuan tahun untuk menyempurnakan benda ajaib ini. Selain itu, ini adalah kuali yang sangat sulit untuk disempurnakan. Para petinggi secara alami akan memperhatikannya. Saat ini, banyak murid yang telah memadatkan tanggal peralatan sihir yang akan berhasil mereka tempah. Ketika saatnya tiba, mereka semua berharap untuk menunjukkannya di depan para petinggi. Sayangnya, harta dharma saya sudah lama dimurnikan. Saat ini harta dharma tersebut masih harus menunggu seribu tahun sebelum bisa membakar istana Daol Langit dan Bumi. Bertahun-tahun agar dapat disempurnakan dengan sukses. Pada hari ini, musuh tiba-tiba datang keluar angkasa dan memanggil lusinan murid tingkat tinggi. Ternyata akan segera ada pertemuan di alam rahasia artefak. Alasan utamanya adalah King Kui akan berhasil menyempurnakan Azure Essence Cauldron. Domain rahasia alat berharga sangat besar, dan ada banyak dojo seperti puncak kolam surga ekstrim. Sebagian besar dari puluhan ribu murid berkumpul di sana untuk mengamati. Ini adalah kesempatan bagus. Yang telah menunggu lama, sangat ingin mencobanya. Pada hari yang baik untuk berkumpulnya para petinggi, dia akhirnya bisa menciptakan guntur mengejutkan sesuai dengan rencana sebelumnya. Pada saat ini, musuh tiba-tiba terbang bersama beberapa murid dan mendarat di depan Su Fang. Huang Fu Sao Ying, kamu sudah berada di ruanganku selama beberapa tahun. Ini adalah bola api sejati. Kamu bisa mengendalikannya di depan semua orang. Mari kita lihat apakah kamu malas selama ini. Dia juga mengeluarkan kuali besar yang paling dekat dengannya, dan kuali itu terbakar dengan api mendesis yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Nyala api itu seperti binatang buas yang terbakar, dan mendesis di depan Su Fang. Nyala apinya begitu mengerikan hingga Su Fang hampir tidak bisa membuka matanya. Ini buruk. Su Fang tiba-tiba menyadari bahwa musuh sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Terlebih lagi, setelah dia meninggalkan api, dia mundur ke sisi lain sendirian dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, menjadikan dirinya orang luar. Beberapa murid melepaskan kekuatan suci mereka. Lakukan, kami tidak menyimpan sampah di sini. Salah satu murid memberi isyarat dengan tidak sopan. Gunakan bola api ini untuk membentuk segel dan padatkan menjadi bentuk istana dao langit dan bumi dari pedang besar yang menyala-nyala. Setelah Su Fang membungkuk, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mereka secara terbuka menggunakan status dan kekuatan mereka untuk menekannya, menginjak kepalanya, dan melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Hua Hua Hua, segel itu berubah menjadi gelombang segel yang menyelimuti nyala api yang mengejutkan yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki. Kemudian, mereka terus membentuk segel di bawah tatapan beberapa orang. Nyala api mulai melonjak, dan beberapa segel api mengebor ke dalamnya. Melalui sejumlah besar segel tangan yang rumit, nyala api mulai perlahan meluas ke kedua sisi, secara bertahap menunjukkan bentuk bintang pedang yang terbakar. Mem, Musuo, yang berada di samping, tiba-tiba mendengus. Su Fang hendak memadatkan apinya menjadi tubuh pedang yang terbakar. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah mengendalikan apinya, tapi tiba-tiba, kekuatan suci yang kosong meresap ke dalam tubuh pedang api sejati. Ledakan. Itu seperti letusan gunung berapi. Saat tubuh pedang api tidak terkendali, Su Fang sangat terkejut sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan suci yang dia kendalikan tiba-tiba meledak, dan api dari pedang besar itu menjadi tidak terkendali. Pada saat ledakan terjadi, seluruh tubuhnya terlempar. Bekerja keras. Jangan pergi ke pertemuan dalam beberapa hari. Tetaplah di sini dan jaga harta Dharma di dalam kuali. Musuo tidak melihat hidup dan mati Su Fang. Dia membawa beberapa orang pergi karena malu. Ledakan itu membuat Su Fang terbang lebih dari 10 kaki sebelum dia mendarat di tanah dengan percikan api. Dia hampir dalam kondisi terluka parah. Meskipun tidak ada luka luar, otot, organ, dan meridiannya semuanya terluka parah akibat ledakan tersebut. Musuo, yang bisa membunuh murid alam dao abadi surga, menginginkan hidupku lagi. Orang ini memang punya 10 ribu cara untuk berurusan denganku. Tidak banyak waktu tersisa. Aku harus memadatkan istana dao langit dan bumi di masa depan. Beberapa hari. Lalu, ketika hari itu tiba, mari kita lihat apakah kamu, Musuo, masih bisa tertawa. Dia tidak bisa menerima ini dengan berbaring. Dia menginginkan hidupnya berkali-kali. Dengan seseorang seperti Musuo, kamu harus mati atau aku hidup. Murid-murid lain juga melihat bahwa dia terluka parah kali ini. Mereka bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat. Mereka tidak berani memandangnya, takut mendapat masalah. Dia terluka parah. Setelah kembali ke puncak tiga kuali, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan menelan beberapa pil esensi abadi kelas menengah. Semuanya baik-baik saja. Namun, uap ungu primordial di sekitar gua telah dimakan seluruhnya oleh Su Fang dalam beberapa tahun terakhir. Roh Dharma uap ungu telah menyatu dengan lengan dan pergelangan tangan kanannya. Perlahan-lahan menyatu dengan lengan dan bahunya. Setelah beberapa waktu, para murid di sekitarnya perlahan-lahan pergi. Ternyata mereka semua pergi melihat Green Essence Cauldron. Mereka mungkin tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Dia hampir menjadi satu-satunya yang tersisa. Ini luar biasa. Su Fang segera memanfaatkan kesempatan ini. Di satu sisi, dia memadatkan istana daul langit dan bumi. Di sisi lain, dia melepaskan kekuatan lengan kanannya dengan seluruh kekuatannya. Dia mengaktifkan Roh Dharma uap ungu dan langsung menyerap uap ungu primordial dari salah satu kuali. Roh Dharma uap ungu terus bergetar di lengannya. Roh Dharma uap ungu purba sungguh ajaib. Roh Dharma uap ungu telah menyilangkan lengan bawahnya dan meraih lengannya. Dengan cara ini, lengan kanannya akan segera menyatu dengan Roh Dharma uap ungu. Perlahan-lahan, itu akan menjadi kekuatan menakjubkan dari harta karun langka ini. Di dalam gua yang kosong, Su Fang tiba-tiba merasa ingin berbicara dengan seseorang. Luo, menurutku pil pemurnian mirip dengan pemurnian senjata. Menurutku tidak terlalu sulit. Luo tiba-tiba menghela nafas, meskipun kamu sudah lama tidak berkultivasi. Kamu telah mengalami banyak hal yang menakjubkan. Hidup ini penuh dengan pasang surut, dan kamu adalah ahli dalam alkimia. Banyak hal yang sama, dan pemurnian adalah yang terbaik. Sama, tidak ada yang salah jika Anda memiliki perasaan seperti ini. Misalnya, meskipun saya jarang memurnikan pil dan memurnikan senjata, saya juga mengetahuinya dengan baik. Jika Anda benar-benar ingin menyempurnakan senjata dan memurnikan pil, caranya sangat sederhana. Ini adalah sifat dari berkultivasi sampai ketinggian tertentu, banyak hal menjadi sederhana. Ini adalah sifat dari segala sesuatu, dan juga sifat dari kultivasi. Sama seperti ini, dalam beberapa hari yang tersisa, Sufang menetap di ruang sendirian dan diam-diam memadatkan istana dao langit dan bumi berbentuk pedang. Pada hari ini, ketika Sufang meninggalkan Celestial Pulpik, dia tidak merasakan banyak orang. Hanya ada selusin orang di dalam seperti dia, yang menjaga kuali. Bahkan Huang Liao telah menghilang. Dia mungkin pergi menonton pertunjukan itu. Terbang di udara untuk beberapa saat, dia melihat bahwa di kedalaman aula pemurnian senjata yang tak terhitung jumlahnya, ada sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi tapi sangat megah. Sesampainya di udara di atas gunung, dia melihat puluhan ribu murid berkumpul di alun-alun. Itu benar-benar keriuhan suara. Beberapa murid dari Celestial Pulpik tampak tidak berarti di sini. Agar tidak membuat musuh khawatir, dia menggunakan kemampuan lingkaran sempurna miliknya dari jauh. Dia melihat bahwa di tengah perhatian puluhan ribu orang, formasi api terus menyala. Sebuah kuali yang terbakar dengan aura biru jahat berada di bawah kendali King Kui, yang sedang membentuk segel tangan. Itu terus-menerus memancarkan aura jahat yang mirip dengan aura kesengsaraan. Itu sebenarnya adalah harta ajaib yang berada di puncak kelas menengah. Su Fang sangat terkejut. Melihat King Kui membentuk segel tangan, dia menghela nafas dalam. King Kui ini sangat ahli dalam menempa. Kenapa dia hanya mampu menempa harta magis tingkat menengah? Dia pasti bisa menempa harta magis tingkat tinggi. Benar, dia mungkin bisa menempa benda dao tingkat tinggi tipe pedang terbang, tapi dia bisa, saya tidak bisa menempa item dao tingkat tinggi yang rumit seperti kuali. Itu sebabnya kuali King Yuan miliknya hanya berada di puncak item dao kelas menengah. Dia pasti sangat ambisius. Setelah kuali King Yuan ini berhasil, langkah selanjutnya adalah menempa kuali tingkat tinggi. Dia melihat selusin murid lainnya membantu King Kui mengendalikan cairan roh dalam jumlah yang mengejutkan. Di depan puluhan ribu murid dan lebih dari seratus petinggi, mereka memercikkan kuali. Semburan cahaya biru tiba-tiba melesat ke awan, berubah menjadi kuali besar. Dia telah berhasil, seolah-olah langit di sekitarnya bergetar. Jenius, dia benar-benar jenius. Ini juga pertama kalinya Su Fang melihat bagaimana harta ajaib berhasil dipalsukan. Dia diam-diam terbang ke alun-alun. Teriakan dan tangisan terdengar di mana-mana. Murid-murid mulai bermunculan di alun-alun, membentuk formasi mantra dan mengeluarkan benda ajaib mereka untuk memulai langkah terakhir. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk membuktikan diri. Setiap orang. Tiba-tiba. Sementara semua orang mendukung King Kui dan memperhatikan beberapa murid yang menempa artefak, seorang murid biasa di alam surgawi abadi tanpa sadar telah muncul di antara para petinggi. Para petinggi mulai menilai murid biasa yang tiba-tiba muncul ini. Siapa yang berani nakal? Terlebih lagi, di mata para petinggi ini, King Kui adalah karakter utama saat ini. Murid lainnya hanyalah karakter pendukung. Su Fang hampir tidak mampu berdiri. Dan orang yang duduk di tengah adalah tetua tertinggi dari alam rahasia artefak berharga, guru surgawi Luan. Orang ini memiliki aura yang agung dan juga merupakan sosok yang tua. Melihat situasi canggung Su Fang, dia menganggup di depan semua orang. Huang Fu Sao Ying, ada apa? Murid menyapa penatua Luan dan para tetua lainnya. Saat itulah Su Fang berjalan dengan cepat. Bukankah itu Huang Fu Sao Ying? Itu dia? Dia adalah murid dari puncak kolam surgawi kita. Aneh, bukankah saudara magang senior menyuruhnya untuk patuh tinggal di Sekte Dao. Banyak murid di depan juga memperhatikan keributan di antara para petinggi. Beberapa dari mereka tidak merasakan apapun, tetapi beberapa murid dari puncak kolam surgawi segera meledak. 1055. Bahkan Musuo mau tidak mau datang dari sejumlah besar petinggi. Banyak murid berkumpul di sekelilingnya. Musuo menarik nafas dalam-dalam. Kemarahan hampir keluar dari matanya. Apakah bocah ini akan mengadu pada atasan? Apakah dia benar-benar akan mengeluh? Tanpa diduga, Yuan Yifang tidak mencoba mengjilat King Kui dan mengucapkan selamat atas kesuksesannya. Dia membawa beberapa orang kepercayaannya ke sisi Musuo. Musuo menganggup dan sangat sopan. Saya sudah meminta bocah ini untuk tinggal di aula pelatihan luar angkasa dan tidak membiarkan dia berpartisipasi dalam aktivitas apapun. Saya akan membuatnya kehilangan rasa keberadaannya selangkah demi selangkah. Tidak ada kejeniusan atau peluang yang akan terkait dengannya. Ketika dia kehilangan miliknya merasakan keberadaannya, aku akan membunuhnya. Kakak senior Yuan, ini yang dikatakan kakak senior Li kepadaku. Dia pasti sudah memberitahumu tentang hal itu. Kakak senior Li. Tentu saja, itu adalah murid istimewa Li Tianqi, murid yang tiada taranya. Yuan Yifang menepuk bahu Musuo. Jangan khawatir tentang merawat Huangfu Shaoying di Celestial Pulpik. Tapi dia ingin mengeluh. Dia berpikir bahwa ini adalah pasar dunia fana. Hanya dengan kata-katanya, para petinggi tidak akan mempercayai satu katapun darinya. Tidak satu katapun. Kami, para petinggi, telah memberikan begitu banyak kontribusi. Dia hanyalah putra bintang abadi yang baru saja datang ke Aula Pelatihan. Jika kita membiarkan dia mengeluh, para petinggi akan merasa jijik. Kakak senior benar. Hanya berdasarkan kata-katanya yang berlebihan, dia hanya pamer. Aula Pelatihan menghormati kontribusi, kekuatan, dan status. Dia hanya seorang pengemis. Tunggu dan lihat. Jangan tidak sabar. He he. Kekuatan dan status Yuan Yifang adalah kelas satu di depan Musuo. Sekarang, seperti kakak laki-laki, dia ingin melindungi Musuo. Huangfu Shao Ying, apa yang ingin kamu katakan? Para petinggi, duduk di samping Tuan Luan juga seorang penatua. Meskipun para tetua di sekitar mereka bukanlah tetua, mereka memiliki status yang sama dengan Huangfu Duan dan Huangfu Yunhai. Mereka tidak sesabar Tuan Luan. Aura mereka seperti kilatan petir. Pada saat ini, Su Fang merasa tubuhnya akan terkoyak oleh aura ini. Namun, dia tetap bersikap tenang. Dia ingat pejabat tinggi ini. Ketika dia melihat pejabat tinggi lainnya, siapa di antara mereka yang tidak memiliki penampilan sombong? Dia membungkuk di depan semua orang dan berkata, murid telah mencoba berkali-kali untuk memurnikan harta secara pribadi. Setelah pertimbangan berulang kali, murid akhirnya menyempurnakan harta dao tubuh pedang. Tinggal satu langkah lagi untuk dilahirkan dengan sukses. Saya harap itu Eselon Atas akan memberi murid kesempatan. Biarkan murid meminjam harta ini dari kuali dan berhasil menyempurnakannya. Kamu bisa memurnikan harta ajaib. Penatua dari sebelumnya tidak bisa berkata-kata. Para petinggi di sekitarnya juga mengubah aura ilahi mereka. Seorang pejabat tinggi tidak jauh dari Tuan Luan mengelus janggutnya yang sepanjang satu kaki dan berkata, kamu tidak boleh bercanda tentang ini. Anak muda, memang benar kamu memiliki kemauan untuk bertarung dan keberanian. Ini patut dipuji, tetapi seseorang harus membumi. Kultivasi mengharuskan seseorang untuk mengambil satu langkah pada satu waktu. Eselon Atas, ini adalah bentuk embryo dari artefak Dao yang murid ini telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakannya untuk pertama kalinya. Tak satu pun dari petinggi mempercayainya. Memikirkannya dengan hati-hati, itu masuk akal. Putra bintang abadi generasi ini baru saja tiba di puncak kolam surgawi belum lama ini. Bagaimana mungkin dia bisa memurnikan hartanya sendiri? Setelah itu, Su Fang tiba-tiba meraih Suan Guang. Memang benar, ada pedang terbang hitam yang tersegel oleh formasi yang melayang di dalamnya. Ada cairan di dalamnya yang terjalin dengan jejak pedang padat. Su Fang sebelumnya berdiri dan berkata, itu memang bentuk embryo dari pedang terbang artefak Dao. Saya juga dapat melihat bahwa ada banyak jejak tangan pada pedang terbang ini, serta jejak api yang sebenarnya. Secara logika, Putra bintang abadi seharusnya tidak memiliki metode seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab atas dirinya di puncak kolam surgawi? Kita tidak boleh gegabuh dalam masalah ini. Para murid yang bertanggung jawab atas puncak kolam surgawi selama beberapa ribu tahun terakhir adalah King Kui dan Yuan Yifang. Biarkan mereka datang dan menjelaskannya dengan jelas. Sebagian besar petinggi tidak percaya bahwa Su Fang dapat menyempurnakan bentuk embryo artefak Dao. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia masih membutuhkan hampir 10.000 tahun. Pada akhirnya, seorang tetua melepaskan kekuatan sucinya dan secara terbuka meminta King Kui dan Yuan Yifang untuk maju ke depan para petinggi. Beberapa dari puluhan ribu murid mengelilingi King Kui, sementara beberapa terus menyaksikan murid lainnya memurnikan harta karun. Namun, banyak dari mereka sekarang melihat ke arah petinggi, menebak apa yang terjadi. Mereka tidak mengerti mengapa para petinggi begitu peduli terhadap murid biasa. Dua murid dengan cepat berjalan ke petinggi, dan Yuan Yifang melirik King Kui. King Kui telah berhasil menyempurnakan King Yuan Cauldron dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia saat ini berada pada ketinggian baru dalam hidupnya. Yuan Yifang menatap tajam ke arah Su Fang, yang berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan berkata, Saudara magang senior, menurutku Huang Fu Sao Ying ini mempunyai niat buruk. Jika ini masalahnya, maka kamu dan aku tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anak ini tidak pernah berhenti sejak dia datang ke Sekte Daoku. Alam rahasia artefak harta karun kami tidak serumit Sekte Daoku no Agung. Saya hanya berharap setelah menyempurnakan kuali King Yuan, tujuan saya selanjutnya adalah menyempurnakan kuali artefak Dao bermutu tinggi. Urusan lain-lain dari Celestial Pulpik. Saya akan membiarkan para petinggi membocorkan masalah ini. Di masa depan, Junior Apprentice Brother akan bertanggung jawab penuh atas Celestial Pulpik. Namun, King Kui mengatakan sesuatu yang membuat hati Yuan Yifang meledak kegirangan. Jika kakak magang senior berhasil menyempurnakan kuali artefak Dao bermutu tinggi, maka kakak magang senior pasti akan menjadi orang termuda dalam 10.000 tahun terakhir dan memiliki peluang tertinggi untuk menjadi penatua. Kakak magang junior, selamat. Masalah ini akan memakan waktu lama. Ketika mereka tiba di depan para petinggi, ekspresi King Kui dan Yuan Yifang membeku. Mereka hampir secara bersamaan melirik Su Fang Namun, ketika mereka melihat prototipe tubuh pedang Su Fang dan mendengar pertanyaan para petinggi, mereka berdua mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka memperlakukan Su Fang seperti orang asing. Di depan para petinggi yang sedang menunggu jawaban, Yuan Yifang tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kami biasanya mengikuti instruksi dari petinggi dan melihat kemajuan setiap murid. Huang Fu Saoying ini baru saja secara resmi memasuki ruang pemurnian. Bahkan belum 10 tahun, bagaimana dia bisa memurnikan harta ajaib sendirian. Tidak ada seorang pun di Sekte Dao mengetahui hal ini. Sangat diragukan apakah prototipe tubuh pedang ini disempurnakan olehnya. Banyak petinggi saling menatap. Salah satu petinggi di samping guru Luan berkata, Huang Fu Saoying, mereka berdua berdiri di depanmu sekarang. Mereka bahkan tidak tahu tentang pemurnianmu. Bagaimana kamu bisa memurnikan harta ajaib sendirian tanpa ada yang menyadarinya. Su Fang berbalik ke samping di depan para petinggi dan kedua muridnya. Saya biasa-biasa saja dan tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan kuali untuk memurnikan. Tidak ada cara lain. Saya selalu ingin memurnikan harta sihir, tetapi putra bintang abadi yang baru saja tiba tidak memiliki kesempatan seperti itu. Namun, saya tidak mau menyerah. Untungnya, saya menggunakan beberapa metode untuk terlebih dahulu melelekan berbagai bahan mentah, kemudian memasuki ruang pemurnian puncak kolam kutub surgawi, dan memasukkan bahan-bahan yang menyatu ke dalam kuali. Saya percaya bahwa banyak murid dari Celestial Paul Pulpik tahu tentang ini. Sebagai murid biasa, saya tidak bisa menggunakan sumber daya dari Celestial Paul Pulpik, tapi saya akan memikirkan caranya. Semua ini untuk melayani Sekte Dao sesegera mungkin dan sempurnakan artefak Dao untuk mendapatkan pahala. Tapi ini tidak bisa membuktikan bahwa kamu menyempurnakannya, kata Yuan Yi Fang dengan tenang. Dapat didengar bahwa dia tidak sengaja mempersulit Su Fang. Selama petinggi memberi saya kesempatan dan membiarkan saya menyempurnakan harta ajaib ini di sini, saya pikir semuanya bisa dibuktikan. Apa maksudnya para petinggi? King Kui menganggup ke arah petinggi. Salah satu petinggi berkata, Sekte Dao itu adil. Setiap murid mempunyai hak. Sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki siapa yang menyempurnakan pedang embryonik ini. Karena Anda bersedia untuk naik dan mencoba, kita akan membicarakannya setelah hasilnya. Penatua Luan, bagaimana menurut Anda? Ya, setiap murid punya kesempatan. Naiklah dan cobalah, Tuan Luan menganggup terbuka. Terima kasih banyak, para petinggi. Su Fang menyapu Sekte Emei dengan acuh tak acuh. Dia memberi hormat kepada para petinggi, dan kemudian melirik Yuan Yi Fang dengan dingin. Dia berbalik dan berjalan menuju alun-alun. Beberapa murid telah menerima perintah dari petinggi untuk menyiapkan kuali. Kakak senior, anak ini sangat sombong. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, sangat sulit untuk mengendalikan murid semacam ini. Jika Sekte Dao seperti ini di masa depan, Anda dan saya tidak akan bisa ikut campur. Apa yang saya katakan sebelumnya adalah pendapat saya. Saya hanya ingin menyempurnakan kuali bermutu tinggi sesegera mungkin. Anda akan bertanggung jawab atas sisanya. Terima kasih banyak, kakak senior. Yuan Yi Fang memandang sosok Su Fang yang pergi dengan enggan dan mengobrol dengan King Kui. Dia tidak menyangka King Kui akan mendukung idenya. Murid apa itu? Dia adalah murid dari puncak kolam surgawi. Murid itu pastilah Huang Fu Sao Ying. Kudengar dia adalah anak bintang abadi pertama di generasi ini. Meskipun dia bukan salah satu dari sepuluh anak bintang abadi, bakatnya sangat mengejutkan. Dia akan menyempurnakan suatu item. Kompetisi 10 ribu tahun hanya berlangsung dalam waktu singkat. Bagaimana dia bisa menyempurnakan suatu item sendiri dalam waktu sesingkat itu? Untuk bisa memasuki puncak kolam surgawi dan memasuki puncak kolam surgawi, itu berarti dia hanya menghabiskan waktu yang singkat untuk menghafal semua informasi, materi, dan materi. Dia pasti jenius. Untuk bisa menyempurnakan suatu item sendirian hanya dalam belasan tahun, dia hanyalah seorang dewa surgawi. Lelucon macam apa itu? Ketika seorang murid tingkat tinggi melepaskan Kuali, puluhan ribu murid di sekitarnya memahami bahwa murid lain akan menyempurnakan suatu barang. Tapi mereka tidak tahu siapa orang itu. Namun, saat Su Fang berjalan mendekat dan melepaskan aura dewa surgawi, aura itu sangat kecil sehingga menarik perhatian semua orang. Inilah yang ku inginkan. Setelah menanggung kesulitan selama bertahun-tahun dan datang ke konstelasi sembilan surga selama seratus tahun, ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk bangkit. Kebanyakan dari orang-orang ini ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri. Tapi belum pasti siapa yang akan menjadi bodoh pada akhirnya. Su Fang dapat mendengar setiap suara dan melihat setiap gerakan dengan jelas. Ini adalah kemampuan paragon kesempurnaan agung. Sesampainya di depan Kuali, dia mengaktifkan formasi dan mengamati sekeliling. Dia ingat puluhan ribu murid, dan ada cukup banyak murid perempuan. Ada juga beberapa murid yang tiada taranya seperti King Kui dan Yuan Yifang. Perasaan yang didapatnya dari mereka adalah bahwa mereka tidak mendominasi Cian Zi atau Sekuat Hen Bu Hui. Namun mereka semua memiliki aura yang sederhana dan tanpa hiasan. Itu mungkin adalah akumulasi artefak hebat yang hanya bisa diperoleh setelah pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya oleh para pembuatnya. Puluhan ribu murid, serta beberapa petinggi, semuanya melihat Su Fang yang mengendalikan formasi. Siapa? Siapa? Mereka tidak menyangka nyala api akan menyerbu Istana Daulangit dan Bumi Tubuh Pedang dan Kuali akan memuntahkan api yang mengejutkan. Kedua api itu bergabung menjadi satu dan membakar Istana Daulangit dan Bumi Tubuh Pedang dengan gila-gilaan. Su Fang juga membuat cetakan tangan yang mempesona. Luar biasa, luar biasa. Hanya sebagian dari cetakan tangan pandai besi itu milik Istana Bintang. Bagaimana orang ini bisa mengendalikan kemampuan ilahi api sejati sedemikian rupa? Hanya para ahli yang berseru. Para petinggi hanya mengetahui betapa mengejutkannya teknik Su Fang. Bahkan King Kui dan Yuan Yi Fang, yang berada di depan para petinggi, sangat terkejut. Apakah murid yang sedang menyempurnakan senjata adalah bawahannya? Bagaimana mungkin, pahlawan muda Huang Fu ini baru berada di tempat latihan selama beberapa ratus tahun? Dia, bagaimana dia bisa memiliki atribut api kemampuan ilahi dan kemampuan untuk mengendalikan kuali dan material? Murid dari Celestial Pulpik. Wajah Huang Fu Jue sangat berubah. Tentu saja, ada Huang Fu Rui di sampingnya. Murid-murid inilah yang paling akrab dengan latar belakang Su Fang. Bahkan sekarang, mereka tidak tahu murid macam apa Su Fang itu. Dia sangat mampu, dan dia bahkan adalah putra bintang abadi yang baru saja memasuki tempat latihan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan dewa atribut api Su Fang menyatu sempurna dengan kuali dan memuntahkan kemampuan dewa api nyata seperti binatang buas. Itu membakar cairan di dalam istana Dao Langit dan bumi tubuh pedang sampai tidak ada lagi percikan api. 1056. Tentu saja, pemandangan ini tidak bisa lepas dari pandangan Su Fang. Yang lain terlalu jauh dan hanya bisa melihat sebagian besar saja. Dia tersenyum dalam hatinya, energi yang murni saya dapat mengaktifkan api sejati yang murni dan awan api ilusi. Saya dapat mengendalikan saat apapun. Ini adalah kemampuan saya saat ini. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan tindakan apapun dari puluhan ribu murid. Bahkan para petinggi pun merasa bahwa dialah satu-satunya yang ada di puncak ini. Tangannya diam-diam mengaktifkan ilusori Fire Cloud. Ada kekuatan ilahi tertinggi dari api sejati yang murni di tubuhnya. Ketika kedua kekuatan ini bergabung, itu berubah menjadi kekuatan ilahi tertinggi yang bahkan dia tidak dapat memahaminya. Seolah-olah pedang terbang yang akan berhasil telah dengan patuh dan aktif bekerja sama dengannya. Dia tidak dapat memahaminya. Memiliki terlalu banyak raguan dalam hatinya akan mempengaruhi kemauan dan konsentrasinya. Dia hanya bisa bertanya pada Luo. Luo berkata, Aku tidak begitu jelas mengenai hal spesifiknya. Kamu mempunyai banyak fisik istimewa, kemampuan kesempurnaan yang luar biasa, tubuh sejati transformasi darah, dan tubuh sejati trate hitam. Aku tidak bisa mengatakan apakah ini ada hubungannya dengan itu. Tapi Anda mengolah energi yang murni. Rumor mengatakan bahwa energi yang murni adalah kekuatan yang paling kuat dan mendominasi. Saya pikir itu ada hubungannya dengan ini. Tapi menurut saya yang paling relevan adalah Roh Kidarma Ungu. Roh Kidarma Ungu, saya tahu bahwa kemampuan harta ajaib ini hanya untuk merasakan harta ajaib dan ki ungu. Kalau begitu kamu salah, Roh Kidarma Ungu terkondensasi dari ki ungu pada saat harta sihir yang tak terhitung jumlahnya dimurnikan. Ini adalah keberadaan unik di dunia. Karena kamu tahu tentang gerbang siansa, kamu harus tahu betapa kuatnya alat dao kuno itu. Roh Kidarma Ungu tidak diketahui. Tak seorang pun di dunia besar yang pernah mendengarnya. Tapi ini tidak berarti bahwa alat itu lebih rendah dari gerbang siansa. Tidak peduli seberapa kuat gerbang siansa, itu hanyalah harta ajaib. Itu juga perlu ditingkatkan berkali-kali untuk menjadi lebih kuat. Tapi Roh Kidarma Ungu ini bukanlah harta ajaib, tetapi tubuh spiritual. Kumpulkan keberuntungan, kendalikan keberuntungan besar, dan serap keberuntungan paling misterius di dunia. Sekarang Anda dapat membuat kuali bekerja sama dengan Anda. Ini mungkin karena Anda telah menyerapki ungu kesuburan besar dalam jumlah besar selama periode waktu ini. Sungguh indah dan misterius. Kenapa saya tidak bisa memahaminya sama sekali? Kamu tidak dapat memahaminya karena Roh Kidarma Ungu kamu belum sempurna. Masih ada bagian yang hilang. Kamu tidak dapat memahaminya karena kamu baru saja mulai berhubungan dengan Roh Kidarma Ungu dan kesuburan besar Ki Ungu. Karena Roh Kidarma Ungu lahir dari harta ajaib Ki Ungu, maka ia harus mampu mengendalikan aura harta karun ajaib. Saya benar-benar tidak percaya. Ketika Anda mendapatkan semua Roh Kidarma Ungu, seberapa tinggikah ini? Harta karun. Itu adalah harta karun. Itu miliknya. Sekitar setengah hari kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang mengeluarkan botol harta karun. Di bawah nyala api sejati, dia memercikannya ke pedang terbang berwarna merah terang sambil terengah-engah. Tiba-tiba, gas berwarna ungu. Itu seperti uap. Itu hanya sedikit. Itu melonjak ke langit. Kemudian disusul asap putih dan cahaya misterius. Cahaya itu menyatu dengan cahaya ungu. Itu tidak terlihat menyilaukan seperti asap putih. Namun ia menghilang ke kedalaman langit dan bumi. Lihat, cahaya itu adalah gas ungu hamil besar. Kata hukum. Ini pertama kalinya aku melihat gas ungu hamil besar dalam jarak sedekat ini. Dia berhenti mengendalikannya. Ketika asap putih membubung ke langit, banyak murid yang menoleh. Pedang terbang hitam melayang sempurna di asap putih. Itu memiliki kekuatan ilahi dan kesederhanaan artefak dao. Ia juga memiliki lingkaran cahaya berbintang dari konstelasi 9 surga. Artefak dao pertamaku. Sebut saja pedang bintang surgawi. Suara mendesing. Dia berbalik dan terbang di bawah pengawasan murid yang tak terhitung jumlahnya. Begitu banyak mata yang mengikutinya. Dia mendarat di tanah. Di depan King Kui dan Yuan Yifang, dia menyerahkan pedang bintang surgawi kepada guru langit Luan. Para petinggi lainnya keluar dan berkumpul di samping Luan Heaven Master. Mereka memuji, lumayan, lumayan. Meskipun artefak dao tingkat rendah, kualitas dan kontrolnya tidak buruk. Anda dapat melihat banyak segel pedang di dojo saya. Yuan Yifang merasa seperti tersengat listrik, sialan. Bocah ini menggunakan kesempatan bagus untuk pamer. Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi murid resmi? Dia tiba-tiba berjalan keluar dan bertanya di depan semua orang, saudara-saudara senior, kita hanya melihat bagian akhir dari proses pemurnian. Tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa bagian awal dari proses pemurnian dilakukan olehnya. Setiap orang perlu memikirkan tentang masalah ini tidak bisa diputuskan begitu saja. Yuan Yifang cemas. Dia mencibir. Su Fang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Kata-katamu masuk akal. Tapi pemurnian pedang terbang itu berhasil. Tidak ada keraguan tentang itu. Para petinggi mengakui proses pemurnian. Setiap orang. Awalnya, Su Fang sedang menunggu untuk mendengarkan perintah. Dia menunggu dengan tenang dan kemudian dia akan dipuji oleh atasan. Namun, dia tidak menyangka akan keluar. Kakak senior Yuan sangat memperhatikan pemurnianku. Itu juga membuatku gelisah. Ini bukan baunya. Aku telah berpikir. Aku berharap atasan akan memberiku ruang yang luas. Dojo dan biarkan semua orang berkunjung. Saya ingin menyempurnakan artefak dao tingkat rendah dalam waktu 10 tahun. Luan Heaven Master tiba-tiba menyerahkan pedang bintang surgawi kepada seorang tetua dan berteriak, memperbaiki artefak dao tingkat rendah dalam 10 tahun. Kamu adalah dewa surgawi. Kamu tidak bisa bercanda seperti ini. Karena guru langit Luan sangat serius, Su Fang tidak berani lalai, saya tidak bercanda. Saya hanya ingin membuktikan kepada semua murid dan petinggi bahwa saya memenuhi syarat dan berhak menyempurnakan artefak dao. Saya juga memiliki kualifikasi yang dimiliki semua orang. Selain itu, kakak senior Yuan mencurigai saya. Saya juga harus membuktikan ini. Kalau tidak, saya akan selalu dibicarakan di belakang saya. Namun, jika saya berhasil menyempurnakan artefak dao tingkat rendah dalam waktu 10 tahun, saya juga berharap para petinggi akan memberi saya kebebasan besar di masa depan. Anda dapat membiarkan saya keluar untuk mengalami dan mencari harta karun. Di masa depan, saya dapat menyempurnakan lebih banyak artefak dao untuk dojo. Guru surgawi Luan berkata dengan suara agung, Anda memiliki semangat juang yang kuat. Saya berjanji kepada Anda bahwa jika Anda dapat menyempurnakan harta ajaib ini dalam 10 tahun, Anda akan sama dengan murid tingkat tinggi. Anda akan memiliki hak untuk dengan bebas memurnikan harta sihir dan masuk dan keluar dari puncak. Tidak hanya itu, jarang sekali dewa surgawi memurnikan harta sihir dalam sejarah dojo saya. Anda sungguh jenius. Setelah Anda menyempurnakan harta ajaib, saya akan memilihmu secara terbuka dan mencalonkanmu sebagai murid istimewa. Di masa depan, kemungkinan besar kamu akan menjadi murid istimewa. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mengatakan apapun di belakangmu. Sekte saya membutuhkan murid berbakat. Siapapun yang dapat memberikan kontribusi pada sekte harus dipercayakan dengan tugas-tugas penting oleh sekte tersebut. Terima kasih, Penatua Luan. Terima kasih, para petinggi. King Kui, pergilah ke puncak kolam surgawi dan buka ruang rahasia. Biarkan Huang Fu Sao Ying tinggal di sana dengan tenang dan sempurnakan artefak Dao dalam waktu 10 tahun. Kamu dapat membiarkan para murid mengamati, tetapi jangan ganggu dia. Adapun proses pemurniannya, tidak ada yang boleh bertanya. Kita akan tahu hasilnya setelah 10 tahun. Ya, murid. Saat guru langit Luan memerintahkan King Kui, King Kui segera menganggup kepada Su Fang dan terbang menjauh dari Alun-Alun bersamanya dan beberapa murid lainnya. Luan Heaven Master membiarkan para petinggi lainnya terus memimpin Alun-Alun sementara dia dan beberapa orang lainnya pergi ke kedalaman Alun-Alun. Meskipun beberapa lelaki tua ini bukan tetua dari alam rahasia artefak harta karun, mereka masih merupakan petinggi dan elit yang statusnya hanya sedikit lebih rendah dari Luan Heaven Master. Pedang Stars Heavenly Square muncul di depan semua orang. Luan Heaven Master berkata, semuanya, perhatikan baik-baik artefak Dao ini. Dari permukaan, kalian dapat melihat bahwa ini sederhana dan tanpa hiasan. Artefak ini memiliki berat seperti artefak hebat. Tidak ada impulsif atau cacat. Meskipun demikian tidak memiliki kemampuan khusus, teknik pemurniannya pasti lumayan. Sebagian besar murid yang telah berkultivasi selama lebih dari 10 ribu tahun tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu. Huang Fu Sao Ying adalah bibit yang bagus untuk menjadi pemurni artefak hebat besok. Beberapa lelaki tua secara alami dapat melihat beratnya artefak terbang pedang besar. Menyempurnakan artefak Dao tidaklah sulit. Yang sulit adalah beban yang ada di langit dan bumi. Tetapi yang ditunjukkan anak ini hari ini bukan hanya bakatnya, tetapi juga daya saingnya. Saya perkirakan budidayanya saja tidak cukup dan perlu berumah tangga. Jika tiba-tiba ia memiliki terlalu banyak kekuasaan dan kendali, jalan masa depannya akan semakin sulit. Dia masih perlu dipoles. Ya, anak ini memang terlalu tajam. Meskipun dikatakan bahwa kultivasi membutuhkan keberanian, bagaimanapun juga ini bukanlah sekte Daois kuno yang agung. Orang tua ini merasa bahwa ini sebenarnya sangat bagus. Ini dapat merangsang hasrat kultivasi setiap murid. Sekte Daois pemurnian alkimia dan artefak seperti air yang tergenang. Dengan murid seperti dia, itu malah akan memiliki efek yang merangsang. Ya, orang-orang tua itu berbicara satu per satu. Sebagai petinggi dari sekte Daois, mereka sedang mendiskusikan bagaimana mengatur murid jenius yang sedang naik daun di masa depan. Di luar alun-alun. Tiba-tiba, beberapa murid meninggalkan alun-alun. Mereka tidak lagi berminat untuk menyaksikan murid-murid lain menyempurnakan artefak Dao. Mereka sampai di kedalaman hutan. Sekilas, mereka melihat Huang Fu Jue memimpin Huang Furui dan yang lainnya. Tanpa diduga, Huang Furui tiba-tiba berlutut di depan sebuah batu besar, memadatkan Rune dan menyalakannya dengan api sejati. Ia mengumpat pada batu itu, Huang Fu Shao Ying, aku mengutukmu hingga terjatuh hingga mati saat berjalan, mati tercekik saat meminum air, tidur hingga mati saat tidur, memukul pantatmu hingga mati, dan mati terbakar saat menyempurnakan artefak Dao. Sampah, apakah ini ada gunanya? Huang Fu Jue menendang pantatnya. Huang Furui menepuk-nepuk debu, kakak senior, jangan marah. Aku melibatkanmu. Terakhir kali, itu salahku. Tapi Huang Fu Shao Ying benar-benar tidak menaruh perhatian padamu. Dia hanyalah putra bintang abadi yang baru dipromosikan. Apa hebatnya dia? Jika bukan karena gas beracun terakhir kali, aku pasti sudah membunuhnya. Namun, bukan hanya aku yang harus menghadapinya. Masih banyak orang lain, terutama Musuo. Aku harus bekerja sama dengan orang ini untuk menyingkirkan Huang Fu Shao Ying. Kakak senior, kamu harus cepat. Itu semua karena kamu sampah. Kamu telah berada di Sekte Daois selama lebih dari 10 ribu tahun, tetapi tidak ada di antara kamu yang mampu menyempurnakan artefak Dao. Di sisi lain, Huang Fu Shao Ying melakukannya dalam beberapa dekade. Ini mungkin gambaran perasaan Huang Fu Rui dan yang lainnya saat ini. Puncak Kolam Surgawi. Di sebuah gua di dalam, King Kui dan beberapa murid memimpin Su Fang selangkah demi selangkah menuju kedalaman. Mereka memanggil beberapa murid ke dalam dan juga mengambil dua kuali berharga, hanya menyisakan satu kuali. King Kui dan Su Fang datang ke ruang gua dan melihat ke kuali besar, dalam 10 tahun, Anda akan menyempurnakan artefak Dao di sini. Kakak senior, kakak senior Wang memberitahuku tentang apa yang terjadi terakhir kali. Terima kasih atas bantuanmu, kakak senior. Meskipun tidak ada orang di sekitar, Su Fang juga berterima kasih kepada King Kui. Aku memiliki hubungan yang baik dengan kakak muda. Aku membantumu kali ini karena dia. Di masa depan, ketika aku ingin menyempurnakan artefak Dao, kamu akan bertanggung jawab atas urusanmu sendiri. Tidak ada yang bisa membantumu selamanya, dan aku tidak punya tenaga. Setidaknya, kamu tidak perlu khawatir ada orang yang menyakitimu dalam 10 tahun ini. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia pergi. 1057. King Kui tidak benar-benar pergi. Dia baru saja menyiapkan formasi di luar, mengubah formasi ruang pemurnian artefak sekali lagi. Banyak murid datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Mereka tidak menyangka putra bintang abadi yang tidak bernama dapat memurnikan artefak dan mendapat kehormatan membuka tempat pelatihan pemurnian artefak. Setelah beberapa saat, King Kui dan beberapa murid tingkat tinggi lainnya datang lagi. Dia bertanya kepada Su Fang apa yang dia butuhkan dan dengan cepat meminta orang untuk menemukan banyak materi. Ada cairan roh, permata, batu asal, dan sebagainya. Setelah memenuhi semua permintaan Su Fang, King Kui membawa orang keluar dari formasi dan menyegelnya. Dengan kemampuanku, aku maju selangkah demi selangkah sesuai rencana. Selama aku memiliki otoritas sebagai murid tingkat tinggi, aku bisa pergi ke Kuali dan menyerapki ungu hamil besar. Kuali untuk meningkatkan kualitas pagoda enam jalan Suan Huang, Flaming Cloud Spirit God, dan Sterry Dailight Sword. Ada juga pencalonan murid khusus. Itu suatu kehormatan tertinggi. Begitu aku memilikinya, bahkan musuh tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kecuali murid seperti Yuan Yi Fang. Yang paling penting adalah saya bisa menyerapki ungu hamil hebat. Dengan sapuan pandangannya, dia melihat ada sekitar 20 murid di luar formasi. Ada para petinggi, dan ada juga beberapa putra bintang abadi yang baru. Su Fang melepaskan api sejatinya dan melemparkan beberapa batu abadi, permata, dan bahan khusus ke dalam kuali. Lalu dia melepaskan formasi pedang. Beberapa material tidak beraturan yang perlu dipoles dilemparkan ke dalam formasi pedang. Dengan cara ini, formasi pedang dapat digunakan untuk memoles material. Tidak sulit bagi murid tingkat tinggi untuk menyempurnakan artefak dao tingkat rendah dalam 10 tahun. Tetapi bagi murid abadi surgawi seperti saya untuk berhasil, saya pasti layak disebut jenius di alam rahasia artefak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang untuk menonton, tetapi jumlahnya selalu sekitar 100 orang. Su Fang juga mati rasa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Oh! Beberapa bulan berlalu, Su Fang, yang sedang memoles bahan, tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia melirik keluar dan melihat kerumunan membuka jalan. Beberapa orang penting dari tempat pelatihan Huang Fu datang. Mereka sebenarnya adalah murid tingkat tinggi yang dipimpin oleh Qi Yuran Zheng. Ada Qi Yuran Zheng, Huang Fu Xiao Xiao, dan Huang Fu Yun Hai, ada sekitar 10 orang. Tanpa menunggu Su Fang berbicara, Qi Yuran Zheng masuk ke dalam formasi bersama orang lain. Meskipun ini adalah alam mistik harta karun, Eselon atas dari dojo lain memenuhi syarat untuk masuk. Selain itu, Qi Yuran Zheng adalah seorang penatua. Murid Huang Fu Xiao Ying menyapa para petinggi. Dia segera berjalan untuk menyambut mereka. Huang Fu Yun Hai adalah orang pertama yang memujinya. Kali ini, kamu benar-benar mengejutkan seluruh kuil ritus dao. Dengan budidaya dewa surgawi, kamu baru berada di alam rahasia benda harta karun selama 20 tahun, tetapi kamu sudah mampu memurnikan harta karun sendiri. Sekarang, ini berita telah menyebar ke seluruh kuil ritus dao. Laut awan Huang Fu. Melihat orang ini, Su Fang merasakan gelombang rasa jijik. Dia benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Dalam hati, dia mencibir, dasar rubah tua, saat itu kaulah yang mencuri cakram empat sisi taring hantu dariku. Su Fang ku pasti akan membalas dendam atas hal itu. Tapi orang ini adalah sosok tingkat tinggi. Bukankah ini waktu terbaik untuk melepaskan semua kepura-puran? Dia hanya bisa tertawa tanpa henti. Eselon atas ini datang atas nama Huang Fu Dao Plaza. Mereka tampaknya sangat mengkhawatirkannya, tetapi sebenarnya, mereka hanya melakukan apa saja. Terlebih lagi, ketika Su Fang sangat membutuhkan bantuan, tidak ada satu orang pun yang datang. Apa yang disebut Dao Plaza miliknya tidak bisa mendapatkan bantuan apapun. Sekarang dia tiba-tiba menjadi terkenal, mereka semua bergegas menyambutnya. Mungkinkah ini kurang nyata? Tapi Su Fang tidak mengungkapnya. Setelah mengamati beberapa saat, Qyuran Zheng memanggil Su Fang. Sekte ku akhirnya menghasilkan seorang jenius di alam mistik harta karun. Dao Plaza ingin memberimu hadiah. Kontribusimu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh Dao Plaza. Cincin penyimpanan ini berisi 10 juta pil immortal kelas menengah, 10 pil immortal kelas menengah, item Dao, dan beberapa jimat ofensif dan defensif. Ada juga berbagai macam benda spiritual. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras di alam mistik harta karun. Terima kasih banyak. Su Fang menerima cincin penyimpanan itu. Ia merasa itu cukup berat. Bagi murid surgawi abadi biasa, cincin penyimpanan ini benar-benar merupakan hadiah yang luar biasa. Su Fang telah memperoleh segalanya dari Ancient Devil Dao Plaza, jadi dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Nona muda juga mengetahui masalah ini. Dia saat ini berada di alam bintang kolam sunyi. Ketika dia kembali, dia secara khusus akan datang menemuimu. Semoga berhasil. Sebelum Huang Fu Xiao Xiao pergi, dia juga diam-diam memperingatkannya. Huang Fu Fei. Dia benar-benar ahli yang sangat merepotkan. Setelah mengirim orang-orang itu, dia tidak menyangka Wang Yuzhen juga akan datang. Awalnya, hanya ada sekitar seratus murid di luar formasi. Tetapi karena semakin banyak orang datang menemui Su Fang, semakin banyak pula murid yang datang. Ketika Wang Yuzhen tiba, ribuan orang berkumpul di luar. Ada juga banyak orang yang tidak dapat memasuki puncak kolam surgawi dan hanya bisa menunggu di luar. Kakak-kakak Magang, apakah kamu melihatnya? Menurutku kamu sebaiknya tidak datang ke sini lagi. Aku tidak menoleransi orang luar. Wang Yuzhen mengobrol sebentar dengan Su Fang. Melihat semakin banyak orang yang datang, Su Fang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia bahkan merasa sedikit kesal. Untungnya, Wang Yuzhen hanya datang untuk mengobrol sebentar. Setelah membawakan Su Fang beberapa barang yang dibutuhkan untuk menempa, dia segera pergi dengan bau yang harum. Saudaraku, itu saudaraku. Setelah beberapa saat, suara yang sangat familiar tiba-tiba menyebabkan banyak murid di luar mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Ternyata Baby Huang Fu yang datang terburu-buru. Ketika orang ini datang ke sini, dia juga membawa beberapa murid dari dimensi misteri kuno yang luas. Ketika mereka melihat murid-murid dimensi misteri kuno yang luas dan bayi Huang Fu yang terkenal, murid-murid ini masih belum memberi jalan. Baby Huang Fu memasuki formasi sendirian. Di bawah pimpinan Su Fang, dia dengan penasaran mengamati kuali berharga dan situasi pemurnian di dalamnya. Dia juga memberi tahu Su Fang tentang budidayanya di dimensi misteri kuno yang luas. Dia tidak menyangka kultivasi orang ini meningkat beberapa level. Tapi Su Fang yakin kekuatannya bisa setara dengan Baby Huang Fu. Kali ini, Baby Huang Fu telah banyak berubah. Dia berbeda dari Tuan Muda Playboy sebelumnya. Walaupun dia masih ceria, dia sudah banyak berubah. Banyak murid di luar adalah murid dari Celestial Pulpik. Setelah beberapa kelompok orang datang mencari Su Fang, mereka mengetahui bahwa Su Fang juga memiliki pendukung. Keduanya mendekati kuali berharga itu. Oh benar, saya berada di ruang pelatihan yang sama dengan Namong Siu. Saya juga mendengar bahwa orang ini menggunakan hubungannya dengan murid khusus Litian Ki untuk berurusan dengan Anda di dimensi rahasia alat berharga. Orang ini benar-benar tercelah. Saya tidak akan melakukannya biarkan Namong Siu pergi cepat atau lambat. Saya telah melihat Namong Siu dan saudara sampahnya. Sekarang setelah Namong Siu datang secara pribadi, saya tidak takut padanya. Anda tidak perlu khawatir tentang Namong Siu. Saya juga baru saja mendengar bahwa orang besar di belakangnya bernama Namong Tu. Dia terbunuh di Desolate Lake Astral belum lama ini. Saya mendengar bahwa kematiannya cukup tragis. Mayatnya bahkan tidak dapat ditemukan, Namong Siu masih menangisi ayah dan ibunya. Tetapi meskipun Namong Tu sudah mati, bukankah Litian Ki masih ada? Kamu tidak bilang, Litian Ki ini benar-benar kuat. Dia sama terkenalnya dengan kakak perempuanku. Dia juga seorang jenius yang tiada taranya di generasi yang sama. Dia adalah eksistensi teratas di antara murid-murid istimewa. Tapi menurutku tanpa Namong Tu, dia tidak akan datang secara pribadi untuk berurusan denganmu. Tapi orang ini tidak punya intinya. Kamu tetap harus hati-hati. Aku harus pergi. He he, ada satu hal lagi yang harus ku beritahukan padamu. Tiba-tiba, Baby Huang Fu merendahkan suaranya. Saya mendengar dari kakek saya bahwa olah pelatihan kami akan bergabung dengan Huoyan Shinri Kyo dan beberapa sekte tak tertandingi lainnya untuk mengadakan pelatihan bersama di Desolate Lake Astral. Pada saat itu, setiap murid dapat mendaftar. Saya juga akan mendaftar. Di saat itu, kamu juga bisa pergi. Kita pasti bisa bergabung untuk masuk ke Danau Astral Desolate lagi. Bergabunglah dengan beberapa kekuatan besar untuk mengadakan pelatihan bersama di Desolate Lake Astral. Saya rasa masalah ini masih dalam perencanaan dan belum bisa dipastikan. Namun, kemungkinan besar hal itu akan terjadi. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang. Oleh karena itu, Anda dan saya harus melakukannya. Membuat terobosan lain dalam periode waktu yang sangat singkat ini dan mencapai tingkat surgawi abadi. Setelah berbicara sebentar, Su Fang menyuruh Baby Huang Fu pergi. Ketika dia kembali ke Kuali, dia langsung fokus pada kata-kata Baby Huang Fu. Beberapa kekuatan besar akan pergi ke Desolate Lake Astral untuk mengadakan pelatihan bersama. Tapi kenapa disebut Desolate Lake Astral? Kenapa masih di Desolate Lake Astral? Tentu saja pelatihan ini tidak sesederhana kelihatannya. Saudara Bao benar, saya juga harus pergi ke Astral Danau Sunyi lagi. Tapi ini masih ilusi. Saya harus menjadi lebih kuat di alam mistik artefak berharga, meningkatkan tiga harta Dharma saya, dan bergabung dengan Roh Aura Dharma Ungu pertama. Semakin banyak Roh Aura Dharma Ungu yang menyatu dengan lengan kananku, semakin besar kemungkinannya untuk menyebar ke seluruh tubuhku di masa depan. Jika saatnya tiba, setelah aku mendapatkan bagian ketiga dari Roh Aura Dharma Ungu, aku akan bisa untuk memiliki harta tak tertandingi ini. Selain itu, Roh Aura Dharma Ungu juga akan memungkinkan saya memiliki kemampuan pemurnian yang luar biasa. Dia bisa tenang dan terus menyempurnakan. Susunan pedang telah memoles semua material hingga bersih. Tidak ada kelebihan berat atau kotoran. Pemurniannya sama dengan pil pemurnian. Jumlah bahan yang dibutuhkan untuk didistribusikan dengan benar. Meskipun jumlahnya tidak dikontrol dengan baik dan tidak akan berdampak besar pada artefak Dao, kualitas dan kemampuan artefak Dao yang disempurnakan akan sangat berbeda. Dia tidak peduli dengan murid-murid yang menonton pertunjukan dan menuangkan materi ke dalam kuali yang berharga. Para murid di luar akan berseru dari waktu ke waktu. Dari kecepatan pemurnian Sufang, melepaskan api klasik, hingga memoles material, semuanya dilakukan dalam sekali jalan. Hampir tidak ada kelebihan. Apalagi saat merilis jejak api klasik. Api klasik menyatu sempurna dengan api di kuali berharga. Sepertinya Sufang menyempurnakannya dengan sangat mudah. Semakin kuat api klasik, semakin cepat kecepatan pemurniannya. Nyala api adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan kualitas dan kecepatan artefak. Selain apinya, ada berbagai bahan dan berbagai cetakan. Dua murid hebat King Kui dan Yuan Yi sesekali muncul. Selain mereka, murid Eselon atas gunung Chi lainnya juga sering datang untuk menonton. Sekarang, Sufang telah menjadi sosok terkenal di alam mistik artefak berharga. Roh aura Dharma Ungu sudah mulai mengalir ke lengan dan bahuku. He he, aura Ungu hamil besar spasial ini telah aku serap. Bahkan tidak ada sedikitpun yang tersisa di kuali berharga ini. Satu bulan, beberapa bulan terus berlalu. Saat Sufang sedang memurnikan, lebih dari separuh perhatiannya tertuju pada kultivasi dan menyerap aura Ungu hamil besar. Karena roh aura Dharma Ungu terus-menerus menyerap aura Ungu hamil besar, sebagian dari aura Ungunya telah meresap ke lengan kanannya. Sangat mengejutkan. Selain itu, tubuhnya terus-menerus mengolah awan api ilusi dan interpretasi sejati etiril. Ditambah dengan roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 18 Yang Meridian, kekuatannya akan memasuki puncak alam abadi surgawi. Kecepatan kultivasinya saat ini benar-benar mengerikan. Di alam mistik artefak berharga ini, mustahil menemukan seseorang yang dapat menyempurnakan artefak dengan cepat dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia unik. Pada hari ini, Sufang tiba-tiba terbangun dari kondisi pemurniannya. Tidak lama kemudian, sejumlah besar murid berdatangan ke dalam gua. Ada sekitar beberapa ribu orang. Murid King Kui dan Yuan Yi hanya bisa menjaga ketertiban di luar formasi susunan. Kemudian, lebih dari 10 eselon atas muncul. Meskipun tidak ada penatua seperti guru surgawi Luan, masing-masing dari mereka adalah orang-orang yang menepati janji. 10 tahun. Ini baru 6 tahun. Dia sebenarnya menggunakan 6 tahun untuk menyempurnakan artefak dao tingkat rendah dari alam abadi surgawi. Sekarang masih belum pasti. Dia mungkin tidak akan berhasil bahkan setelah 6 tahun. Ribuan murid berdiskusi dengan berbisik. Di antara mereka, orang dapat melihat Huang Fu Jue, Huang Furui dan murid-murid puncak kolam surgawi lainnya. Di bawah pengawasan eselon atas, Sufang tiba-tiba mengeluarkan cairan roh. Dia mengangkat pedang yang menyala-nyala dengan kedua tangannya. Cairan roh memercik ke pedang. Seketika asap putih meledak, samar-samar seseorang bisa melihat cahaya redup. 1058. Cahaya warna-warni yang samar adalah kiungu hamil besar yang misterius, serta aura misterius lainnya. Ketika asap putih dan cahaya warna-warni membubung dan menghilang, api sejati di bawah telah padam. Tatapan murid yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada bayangan pedang yang muncul secara samar-samar. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Ini baru 6 tahun. Dia bahkan tidak memerlukan waktu untuk menyempurnakan artefak dao tingkat rendah dalam 6 tahun. Bahkan kakak-kakak senior kita pun akan kesulitan melakukannya. Kecepatan macam apa ini? Semakin realistis bayangan pedang itu, semakin banyak ribuan murid berseru kagum. Pedang terbang yang berkilau dan seputih salju, setelah beberapa suara mendengung, mendarat di depan sufang. Ia melayang dengan tenang, memancarkan kecemerlangan yang tak terlukiskan. Senior, kakak senior, saya ingat Penatua Luan berjanji di depan semua orang bahwa jika dia berhasil memurnikan harta ajaib dalam waktu 10 tahun, dia akan dinominasikan sebagai murid khusus. Huff, itu hanya nominasi. Bagaimana dia bisa menjadi murid istimewa? Benar, benar. Murid istimewa mana yang tidak memberikan kontribusi yang tiada taranya. Tingkat pengolahan mereka sangat kuat dan kekuatan mereka luar biasa. Dia adalah dewa surgawi alam satu dao, dan hanya dapat menyempurnakan artefak dao tingkat rendah. Ada terlalu banyak cara untuk dicalonkan sebagai murid istimewa. Sekali dia melakukan kesalahan, statusnya akan hilang kapan saja. Terlebih lagi, dia akan selalu menjadi dewa surgawi. Di luar formasi, di antara murid-murid yang menyaksikan, Huang Fu Rui mengatakan sesuatu kepada Huang Fu Jue. Keduanya sama sekali tidak berniat memberi selamat kepada Su Fang. Mereka jelas ingin dia gagal. Huang Fu Jue memamerkan giginya dan mengepalkan tinjunya, delar pahlawan muda Huang Fu telah meningkat pesat, dan saya juga telah mengetahui konflik antara dia dan Huang Fu Duan. Huang Fu Duan pasti tidak akan melepaskannya. Jika saya mengizinkan orang ini untuk terus berkembang, itu akan sangat merugikanku. Aku harus melenyapkannya selagi dia masih di alam abadi surgawi. Ancaman, seorang murid tingkat tinggi yang bermartabat benar-benar merasakan bahaya dari murid surgawi abadi. Saat ini, tidak jauh. Murid lainnya, Musuo, yang status dan kekuatannya jauh lebih tinggi dari Huang Fu Jue, memiliki wajah pucat. Ekspresinya sangat tidak yakin, suasana hatinya mungkin mirip dengan suasana hati Huang Fu Jue. Beberapa orang kepercayaannya juga berbicara tanpa henti. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Saya pikir orang ini mendapat perlindungan dari murid khusus seperti Huang Fu Fei, dan perlahan-lahan saya akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Namun, saya tidak menyangka dia akan memanfaatkan hal seperti itu. Sebuah kesempatan dan tiba-tiba muncul di hadapan para petinggi. Kemampuan Huang Fu Sao Ying dalam segala aspek berada di luar imajinasiku. Dia bukan murid surga abadi biasa. Ceroboh, terlalu ceroboh. Seorang kultifator tahap surgawi abadi tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Itu sebabnya aku meremehkannya. Mulai sekarang, aku harus memperlakukannya sebagai murid yang setingkat denganku. Aku tidak bisa ceroboh lagi. Jika saya membiarkannya tumbuh selangkah demi selangkah, dilihat dari tingkat kultifasi dan karakternya, saya akan dapat menginjak-injaknya berkali-kali. Setelah saya memiliki kekuatan sendiri di masa depan, saya tidak akan punya cara untuk melakukannya. Bertahan hidup. Bahkan musuh sangat membenci Su Fang. Kemunculan tiba-tiba seorang murid di alam rahasia alat berharga ini akan mempengaruhi kepentingan banyak orang. Tanpa terlihat, Su Fang sendiri yang mulai menimbulkan arus bawah di alam rahasia artefak. Saat memilih material untuk pedang terbang ini, aku akan menyempurnakan keberadaanku dengan Chi Su Chi. Di tengah formasi, saat Su Fang meraih pedang terbang, formasi di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Selangkah demi selangkah, dia memegang pedang terbang dan berjalan ke depan para petinggi. Para petinggi juga berjalan ke arahnya, dan mereka semua memandangnya dengan kagum. Seorang murid surga abadi yang baru saja memasuki alam rahasia alat berharga dapat menyempurnakan dua senjata Tao tingkat rendah. Bakat dan kemampuan seperti itu belum pernah muncul dalam sejarah alam rahasia alat berharga. Para petinggi secara terbuka memuji Su Fang di depan ribuan murid, dan kemudian membawanya pergi dari Celestial Pulpik di bawah tatapan semua orang. Di gunung tertinggi di alam rahasia alat berharga, ada sekelompok istana di kedalaman. Di luar kelompok istana terbesar, beberapa murid pria dan wanita berkumpul dan melihat ke arah puncak kolam surgawi. Dia di sini. Dia adalah Huang Fu Shao Ying. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dia bisa menyempurnakan senjata Tao ketika dia menjadi putra bintang abadi di tahap surga abadi. Seorang murid yang memberikan kontribusi di tahap surga abadi belum muncul selama bertahun-tahun. Dia tidak terlihat menyebalkan. Dia terlihat cukup enak dipandang. Ternyata para petinggi ini mendengar keributan itu dan sedang menunggu untuk bertemu Su Fang. Ketika Su Fang diantar ke olah utama oleh para petinggi, seolah-olah di ala satu-satunya bintang di langit. Ini juga pertama kalinya Su Fang ke sini. Dia bisa mengingat wajah para petinggi di sekitarnya. Ketika dia sampai di olah utama, dia melihat penatua Luantian dan banyak penatua lainnya sudah menunggu. Dia datang ke tengah, murid memberi salam kepada atasan. Luantian berbicara lebih dulu, hampir mustahil untuk menyempurnakan senjata Tao tingkat rendah dalam enam tahun dan Dao Realm Heaven Imortal pada saat itu. Jarang mendengar seorang jenius seperti Anda di dunia hebat. Bisakah Anda memberi tahu saya alasannya? Dapat menyempurnakan dalam waktu sesingkat itu ketika Anda baru saja datang ke alam rahasia alat berharga. Jangan khawatir, kami tidak membongkar rahasia Anda. Kami hanya berkultivasi di dojo saya, dan para petinggi mempunyai kewajiban untuk tahu segalanya. Ya, Su Fang merasa hormat pada sesepuh seperti itu, tidak seperti sesepuh lainnya yang begitu muram, murid sebenarnya adalah seorang pewaris dari alam bawah. Ketika saya berada di dunia kecil, saya sudah berhubungan dengan senjata pemurnian dan bahkan pil pemurnian. Oleh karena itu, ketika saya datang ke dunia besar dan melangkah ke alam surga abadi, saya akhirnya memiliki kemampuan untuk memurnikan semua jenis bahan. Kamu seorang Ascendan, Luantian sangat gembira. Para petinggi di sekitar tidak bisa membayangkan apa artinya menjadi seorang Ascendan. Mereka tahu betul apa artinya menjadi seorang Ascendan. Meskipun ada banyak Ascendan, setiap Ascendan telah berkultivasi selama bertahun-tahun di alam bawah. Mereka memiliki tingkat penguasaan tertentu dalam memurnikan senjata, memurnikan pil, dan sebagainya. Tidak mengherankan jika bahkan seorang tetua seperti Luantian menunjukkan penghargaan yang berbeda. Di sisi lain, Su Fang dengan cerdik menjelaskan alasan mengapa dia tahu cara menyempurnakan senjata tanpa kontradiksi, sehingga semua orang hanya bisa mempercayainya. Luantian meminta Su Fang untuk duduk, ada juga banyak Ascendan di dojo kami, dan mereka semua adalah murid yang luar biasa. Huangfu Sao Ying, Anda memiliki banyak potensi dan pengalaman. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda adalah seorang berkuasa sebelum kamu datang? Murid tidak tahu banyak tentang konstelasi sembilan surga, atau tentang alam rahasia artefak berharga. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan di dunia kecil akan berhasil, jadi saya memutuskan untuk datang ke alam rahasia artefak berharga untuk lihat dulu. Setelah bertahun-tahun membiasakan diri dengan semua jenis batu mentah, bahan, dan manual rahasia, saya berani mencoba memurnikan senjata. Seperti murid rendahan, Su Fang sangat rendah hati, tetapi saya mencobanya secara diam-diam. Saya takut murid lain akan menertawakan saya, jadi saya diam-diam mulai memoles bahan dan menggunakan harta sihir untuk memurnikan bahan satu per satu. Setelah mengubahnya menjadi bahan yang meleleh, saya berani memurnikannya di dalam kuali. Untungnya, pedang Star Heavenly Square berhasil. Murid merasa bahwa saya harus memiliki kemampuan untuk menyempurnakan senjata, jadi saya secara terbuka datang menemui para tetua. Ini sangat mudah bagimu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi putra bintang abadi biasa, tapi murid istimewa yang dinominasikan. Dua harta ajaib yang kamu sempurnakan adalah dua pahala, dan kamu adalah seorang asjendan. Kami punya peraturan di sini. Harta ajaib pertama yang dimurnikan oleh setiap murid akan disegel di Aula Suci Dojo agar orang dapat melihatnya. Itu tidak akan diserahkan kepada sekte dan dibagikan kepada murid-murid itu. Setelah Luantian selesai berbicara, dia mengeluarkan token Sufang di depan para petinggi dan mulai melepaskan api sejati lagi. Setelah beberapa saat, token itu mengubah penampilannya. Itu masih memiliki aura bintang yang mengejutkan, tetapi ada beberapa kata abadi di dalamnya, murid khusus yang dinominasikan dari alam rahasia artefak berharga. Token ini terlalu berharga. Dengan token ini, statusnya sama dengan Musuo, bahkan sama dengan King Kui dan Yuan Yifang. Karena dia bukan lagi murid biasa, melainkan murid istimewa yang dicalonkan. Ketika token itu kembali ke tangan Sufang, karena saat ini, dia bukan lagi sosok kecil dan murid biasa. Para petinggi di sekitarnya juga mengangguk. Luantian Master melanjutkan, Anda juga harus terus-menerus menyemangati diri sendiri. Pencalonan murid istimewa hanyalah permulaan. Masih ada murid istimewa yang terdaftar dan murid istimewa resmi. Untuk menjadi murid istimewa, Anda harus rendah hati dan menanggung kesepian. Anda harus menghadapi kuali sepanjang hari. Kultivasi adalah hal kedua. Apakah Anda memiliki permintaan lain? Murid memiliki dua permintaan. Murid berharap bisa leluasa masuk dan keluar setiap ponpik, sehingga saya bisa mengamati semua orang yang memurnikan. Murid bisa menyempurnakan alat, tapi metode pemurnian saya tidak mencukupi. Murid tahu apa kelemahan saya. Hanya dengan mengamati dan meniru saya bisa meningkat pengalaman. Oleh karena itu, saya meminta atasan untuk mengizinkan murid pergi ke setiap puncak kolam. Kedua, murid ingin keluar dan melihat lebih banyak, mengumpulkan beberapa bahan khusus, dan menggunakan pengalaman untuk terus mengolah dan menyempurnakan alat. Di masa depan, murid akan sering masuk dan keluar Auladao, dan berkultivasi di luar untuk waktu yang lama. Saya pikir Anda akan memiliki beberapa persyaratan, tetapi Anda sudah memilikinya. Anda adalah murid khusus yang dinominasikan, dan Anda telah berhasil menyempurnakan dua alat Dao. Di domain rahasia alat berharga, kecuali di beberapa tempat di mana Anda harus melapor kepada para petinggi, kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Setiap murid tidak boleh dikurung di Auladao. Sekalipun kamu ingin jalan-jalan, itu tidak penting. Tapi untuk menjadi murid resmi, Anda harus menyempurnakan alat Dao tingkat rendah dalam waktu 100 tahun dan menyerahkannya kepada sekte. Murid mengerti. Tetua, jangan khawatir. Murid akan segera menyerahkan senjata Dao kepada sekte. Murid pasti akan melakukan tugasnya. Kamu juga harus pindah ke Auladao lain. Alam rahasia artefak berharga ini adalah reruntuhan. Kamu dapat menemukan tempat manapun untuk membangun gua abadi. Jika kamu memiliki masalah lain, kamu bisa langsung datang ke sini dan mencari petinggi. Apakah murid harus sering melapor ke Extreme Heaven Pool Peak? Tidak perlu, tidak perlu. Puncak kolam surga ekstrim hanyalah tempat bagi murid biasa untuk berkultivasi. Aturannya juga berbeda-beda untuk setiap orang. Namun, Anda tidak memiliki kuali artefak untuk alat pemurnian, jadi Anda tetap harus melakukannya masuklah ke dalam ponpik. Dengan kurangnya pencapaianmu saat ini, sekte tidak akan memberimu kuali artefak. Terima kasih banyak, pena tua. Segala sesuatu yang perlu dikatakan telah dikatakan dengan jelas. Dengan menggoyangkan tubuhnya, Su Fang bukan lagi murid biasa yang bisa diinjak semua orang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua, dia kembali ke puncak kolam surga ekstrim. Ketika dia tiba di lembah, dia tidak menyangka banyak murid balai huangfu dao akan menunggunya di gua abadi. Di masa lalu, para murid ini memiliki ekspresi yang berbeda. Mereka tidak ingin berurusan dengan Su Fang. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Su Fang kembali, mereka berinisiatif untuk menyambutnya. Mereka penuh ucapan selamat dan bahkan memberinya segala macam hal. Su Fang mengusir orang-orang ini. Namun, dia tidak melihat murid seperti huangfu ruwi dan huangfu jui. Mereka mungkin marah di gua abadi mereka sendiri. Setelah mengemas segala sesuatu di gua abadi dan menyingkirkan formasi, gua abadi menjadi tempat kosong. Di bawah tatapan banyak murid, Su Fang meninggalkan lembah puncak kolam surga ekstrim dan terbang sebentar. Sepanjang perjalanan, dia tidak merasakan adanya gua abadi yang terletak di pegunungan atau lembah. Tidak lama kemudian, di gurun yang rusak, dataran tinggi yang dipenuhi reruntuhan menarik perhatian Su Fang. Ketika dia datang ke sini, dia mengeluarkan sejumlah besar batu abadi dan melemparkannya ke reruntuhan. Dia menggunakan konstelasi sembilan surga untuk membentuk formasi besar. Budidaya alam surgawi abadi memungkinkan dia memiliki sejumlah kemampuan ilahi yang dimiliki para ahli. Dia juga memahami sejumlah esensi langit dan bumi serta metode meminjam bintang. Reruntuhan ini sangat jauh dari pemberian kekaisaran itu. Dia bisa mendirikan Aula Dao di sini tanpa khawatir dan berkultivasi di sini. Setelah semuanya diatur, formasi cahaya bintang berakar di reruntuhan. Duduk bersila di Aula Dao, dia tidak lagi merasa terancam. Terlebih lagi, mulai sekarang, sudah waktunya dia benar-benar mengembangkan Roh Ki Dharma Ungu dan Ki Ungu Primordial. 1059 Setelah duduk bersila dan berkultivasi beberapa saat, lambat laun ia terbiasa berada di dunia tandus yang luas ini. Sufang juga bisa berkultivasi di sini sepuasnya, menggunakan kekuatan alam sempurna dan berbagai kekuatan supernatural. Luar biasa, ada kekuatan dunia yang mengejutkan di kedalaman reruntuhan. Kudengar dojo istana bintang awalnya adalah reruntuhan kuno. Jelas, dojo luar dan dalam dibangun di permukaan. Pasti ada dojo misterius istana bintang di bawah tanah. Di bawah adalah istana bintang yang sebenarnya. Saya tidak perlu mempedulikan hal-hal lain. Saya bisa memperlambat pemurnian. Tujuan saya adalah menyerap gas ungu hamil besar agar menjadi lebih kuat. Saatnya menerobos ke alam abadi surgawi. Setelah terbiasa selama beberapa bulan. Setelah menetap, dia mengeluarkan beberapa ramuan dan mulai menerobos tubuhnya. Dia juga diam-diam mengubah debu menjadi kuali, memberikan sejumlah besar komandan junior dan ramuan dewa iblis. Terutama Tengba, Sufang terus memberinya ramuan bermutu tinggi. Goblin besar dan setan gorilla ini adalah metode dasar Sufang untuk menghadapi ahli seperti Huangfu Jue dan Musuo. Tentu saja, dia juga diam-diam bergabung dengan dua golem boneka yang ditinggalkan oleh iblis kuno Baisan. Dia juga mengolah lempeng darah iblis surgawi. Dengan cara ini, dengan gabungan lempeng darah iblis surgawi, golem boneka, Tengba, dan iblis gorilla, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh Namongtu, apalagi Musuo. Jika Namongtu tidak terluka, dia hanya akan mati saat menghadapi empat metode ini. Ini juga merupakan alasan mengapa Sufang dengan berani dapat menyempurnakan dan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Pagoda enam jalan Suanhuang, pedang siang berbintang, dan labu spiritual awan berapi juga terus-menerus mengalami peningkatan kualitas. Mereka berada pada level yang sama dengan kekuatan dan alam saya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi rohki Dharma Ungu terus melahapnya. Gas Ungu hamil besar, tidak hanya mudah bagiku untuk memurnikannya, juga lebih mudah untuk meningkatkan kualitas tiga harta ajaib. Seolah-olah aku bisa mengendalikan segalanya. Mungkinkah itu juga terkait dengan rohki Dharma Ungu? Penjelasan lu terakhir kali mungkin karena saya menyerap terlalu banyak ki Ungu hamil besar, menyebabkan rohki Dharma Ungu terus-menerus menyatu dengan tubuh fisik saya. Kemampuan rohki Dharma Ungu dan kemampuan ki Ungu hamil hebat juga secara diam-diam menyatu dengan tubuh fisik saya. Dengan cara ini, tubuh fisik saya akan memiliki dua kemampuan hebat yang akan memungkinkan tubuh saya untuk berubah, serta materi dan kekuatan yang terkait. Ke tubuhku. Sebuah Suan Guang dibebaskan. Pagoda 6 Jalan Suan Huang, pedang siang berbintang, dan laburo awan berapi melayang di Suan Guang. Harta sihir mereka semuanya telah mencapai alat dao tingkat menengah yang sangat tinggi. Kekuatan mereka secara keseluruhan sama dengan Su Fang. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan ada beberapa permata khusus di dalam pagoda 6 Jalan Suan Huang. Karena itu, kemampuan dan ruangnya telah ditingkatkan secara signifikan. Transformasi Steri Daylight Sword juga sangat mengejutkan. Saat kualitasnya terus meningkat, aura yang melonjak hampir menjadi kekuatan dunia. Itu telah menjadi negara bintang sejati. Melihat Flaming Cloud Spiritual God lagi, itu sudah menyatu dengan banyak ilusori Fire Cloud, dan bagian dalamnya adalah lautan api. Luo tiba-tiba berkata, labu spiritual Flaming Cloud milikmu, ketika sudah memasuki level harta karun sihir kelas atas, fungsinya akan mirip dengan kuali. Kamu bisa langsung menggunakan labu spiritual Flaming Cloud untuk menyempurnakan senjata, dan pedang terbangmu dominasi kekuatan misterius dunia di tubuhmu. Sekali digunakan, dapat membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Labu spiritual Flaming Cloud dapat digunakan untuk memurnikan senjata, kalimat ini mengejutkan Sufanda. He he, kamu tahu terlalu sedikit tentang pemurnian senjata. Kamu bisa menyempurnakan senjata sekarang, tapi kamu tidak tahu puncak dari pemurnian senjata. Aku telah melihat para master yang bisa menyempurnakan senjata dengan cincinnya, atau bahkan tubuhnya. Tubuh dapat memurnikan senjata, mungkinkah itu tubuh asli yang istimewa? Seperti yang kamu pikirkan, beberapa kultifator memiliki tubuh fisik yang luar biasa, atau setelah menelan kekuatan api, mereka dapat menciptakan ruang di tubuh mereka dan menyaring harta sihir di bawah wilayah mereka. Setelah Flaming Cloud spiritual God milikmu menjadi harta karun sihir kelas atas, itu secara alami dapat memurnikan harta karun sihir tingkat rendah. Saya tidak menyangka Flaming Cloud spiritual God memiliki fungsi seperti itu. Ini terlalu tepat waktu. Kalau begitu, saya akan membiarkan Flaming Cloud spiritual God menjadi alat dao kelas atas sesegera mungkin. Kalau begitu, saya menang tidak perlu membeli kuali. Setiap kali Luo berbicara, Sufang mendapat banyak manfaat. Luo kemudian berkata, dapat dikatakan bahwa kecepatan kultifasi Anda luar biasa, dan kemampuan Anda terus berubah. Ini adalah hasil dari Anda datang ke konstelasi sembilan surga dan menyerap sejumlah besar ki ungu hamil besar, menstimulasi ungu kemampuan roh kidharma. Roh kidharma ungu memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu terbentuk dengan menyerap keberuntungan dan semangat langit dan bumi. Ia memiliki kemampuan tak terduga yang mewakili Dao Surgawi. Hal ini menyebabkan kemampuan Anda berkembang ke ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Hanya Anda yang dapat mencapai ketinggian ini. Tidak ada orang lain, bahkan Kaisar Abadi, yang bisa mencapai ketinggian ini. Siapa? Siapa? Pada titik ini, aura kesengsaraan yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Aura kesengsaraan tiba-tiba berubah menjadi api. Sebuah area luas terbakar hebat di bidang Arai Dao. Dia akan menerobos. Dia berhenti berkultivasi dan mencoba menerobos lagi. Setelah berkali-kali, api kesengsaraan menyapu dengan suara mendesing, membentuk api padang rumput, hampir merobek susunan yang terkondensasi. Dalam api kesengsaraan, promosi mulai terbentuk, dan ketidakmurnian yang sudah dikenal mulai bermunculan. Selama periode waktu ini, dia fokus pada pemurnian senjata dan ingin mendapatkan segalanya dari Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Dia tidak mengerahkan energinya untuk berkultivasi. Itulah mengapa dia membutuhkan waktu begitu lama untuk menerobos alam Dao pertama dan melangkah ke alam Dao kedua. Ada ledakan dampak, rasa sakit, dan kebingungan yang tidak disengaja. Ketika api kesengsaraan menghilang, tubuh Sufang memancarkan cahaya spiritual yang damai dan tenteram. Orang dapat melihat bahwa cahaya spiritual terbagi menjadi dua lapisan, lapisan dalam dan luar melindungi Sufang. Menggunakan kekuatan persepsinya, dia pertama kali melihat dua tanda Dao didantiannya. Inti asal emas dan bahkan gua surgawi memiliki dua tanda Dao. Bagian dalam dan luar tubuhnya, selaput daging, dan lubang dewas semuanya memiliki dua tanda Dao. Alam Dao kedua. Gua surgawi lebih dalam. Kekuatan dunia inti asal emas juga sangat berbahaya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan fragment dunia dan delapan belas yang veins, tapi itu juga penuh energi. Sekarang, dua tanda Dao terjalin di dalam dan di luar tubuhnya, mengeluarkan kekuatan ilahi. Melihat fragment dunia, penyerapan dan pelepasan kekuatan dunia yin dan yang juga meningkat. Itu telah menyatu sempurna dengan roda yin yang Dao yang dibentuk oleh delapan belas venayang. Hal ini membuat tubuh Sufang memiliki energi yang tidak ada habisnya, seperti siklus langit dan bumi. Setelah berkultivasi selama setengah tahun, dia membuat klon dan membiarkannya menjaga ladang Dao. Tubuh utamanya segera memasuki void das cauldron. Di dalam transformasi kuali, tubuh Sufang tiba-tiba meledak. Kulitnya menyemburkan darah dan tubuhnya langsung roboh. Itu berubah menjadi jumlah darah yang mengejutkan hingga hampir 10 kaki. Laut darah musim semi kuning. Ini adalah metode kultivasi yang harus dikembangkan dan dikuasai Sufang. Hanya dengan menguasainya dia bisa pergi ke bidang Daoyin Kianliu dan Kaisar Iblis musim semi kuning. Selain itu, laut darah musim semi kuning sangat menakutkan. Sufang juga harus menguasai kemampuan fisik semacam ini. Sekarang, selain transformasi sembilan yang sembilan, awan api ilusi, kebenaran etiril, dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, laut darah musim semi kuning adalah kemampuan suci terpenting yang harus dikembangkan Sufang. Kali ini, Sufang tidak menyangka bahwa tidak lama setelah mengembunkan wajah manusia, dia tiba-tiba duduk dari darah dan menumbuhkan tubuh, lengan, dan kaki. Namun kakinya masih menyatu dengan darah dan tidak bisa lepas. Tampaknya dengan terus mengolah laut darah musim semi kuning, masih ada kemajuan. Selain itu, dia juga telah memperoleh kekuatan yang ditinggalkan oleh seratus kebajikan setan kuno, yang akan berdampak besar pada budidaya laut darah musim semi kuning. Darah mulai terbakar dan menggelembung. Setelah didiamkan selama jangka waktu tertentu, sejumlah besar pil dicairkan oleh transformasi kuali, berubah menjadi cair dan dituangkan ke laut darah mata air kuning. Ada juga beberapa benda spiritual yang terserap oleh darah. Adegan ini membuat Sufang tampak seperti iblis jahat, iblis yang hebat. Kemampuan pertama dari Yellow Spring Blood Sea adalah melahap. Sungguh kemampuan melahap yang mengerikan. Dengan kemampuan seperti itu, saya perkirakan tidak kalah dengan goals. Setelah saya bisa sepenuhnya mengendalikan Yellow Spring Blood Sea, tidak hanya bisa saya menggunakannya untuk berkultivasi, tetapi saya juga bisa menggunakannya untuk menghadapi musuh yang kuat. Sufang mulai membentuk segel. Meski sangat lambat, kekuatan dewa menyebabkan darah yang menggelegak memasuki kondisi padat. Ternyata Sufang sedang mengembangkan kemampuan laut darah musim semi kuning. Segera, dari darah yang menggelegak, sejumlah besar benang darah mirip teratai mulai muncul. Dulu, hanya beberapa lusin benang darah teratai hitam yang bisa tumbuh. Namun kini, ratusan di antaranya perlahan bertambah. Mereka sibuk dalam darah, seperti rumput liar yang tumbuh di gurun, kekurangan nutrisi. Namun saat dia terus bekerja keras, semakin banyak benang darah teratai hitam yang tumbuh di dalam darahnya. Ada ribuan, tapi panjangnya hanya satu kaki. Setelah berkultivasi dalam waktu lama, benang darah teratai hitam menghilang. Sufang mulai mengerahkan laut darah musim semi kuning untuk memadatkan kekuatan sihir dan kisejati. Segel abadi merembes keluar dari darah. Ini adalah keadaan darahnya. Sufang membentuk segel di dalam darah. Setelah segel muncul, kekuatan sihir dan kisejati juga merembes keluar, tapi itu hanya ilusi. Setelah beberapa saat, segel yang muncul secara tak terduga melayang di atas darah, membentuk lusinan pedang terbang sepanjang setengah kaki. Dia berhasil. Sufang sangat senang karena dia tidak bisa mengendalikan pedang terbang itu. Mereka langsung hancur satu per satu. Surga tidak mengecewakan mereka yang bertahan. Saya akhirnya hampir tidak bisa memobilisasi laut darah musim semi kuning untuk menggunakan kemampuan ilahi. Meskipun kemampuan ilahi tidak sebanding dengan setengah kekuatan dewa, tampaknya saya telah berhasil mengambil langkah maju. Jika ini terus berlanjut, saya secara bertahap akan terbiasa mengendalikan laut darah musim semi kuning. Sekarang dia bisa menggunakan kemampuan ilahi, senyuman Sufang tidak rileks sama sekali. Sejak dia mengolah laut darah musim semi kuning hingga sekarang, dia telah mengalami begitu banyak rasa sakit. Proses budidaya laut darah musim semi kuning seperti perjalanan ke neraka bagi Sufang. Baru sekarang dia mendapatkan hasil yang jelas. Sekarang saya bisa mengendalikan sebagian dari laut darah musim semi kuning. Saya seharusnya bisa langsung memasukkan pil dan menelannya. Setelah laut darah musim semi kuning membaik, dia berpikir sejenak dan mengeluarkan 100 pil esensi abadi kelas menengah dan melemparkannya ke dalam darah. Di dalam darah, Sufang bisa merasakan kekuatan hidup yang tak terbatas, energi sejati, dan kekuatan dewa yang membungkus pil obat di dalam dirinya. Kekuatan hidup, ki sejati, kekuatan suci, dan segel ini harus diaktifkan olehnya. Jika tidak, laut darah musim semi kuning miliknya tidak dapat menyerap pil dengan cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Meskipun perpaduan pilnya tidak terlalu mengejutkan, dia akhirnya bisa mengendalikan laut darah musim semi kuning untuk mulai menelan pil tersebut. Setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, Sufang melompat dan menghilang ke laut darah musim semi kuning setelah mencapai tingkat tertentu, meninggalkan komandan junior, budak, dan dewa iblis untuk berkultivasi di dalam. Di dalam ruang pelatihan, Sufang menyedot void das ke telapak tangannya, dia terbang menuju Celestial Pulpik sendirian. Kecepatannya meningkat. Dengan kekuatan surga abadi, Sufang bisa berkeliaran dengan bebas di dojo Istana Bintang. Terlebih lagi, dengan kekuatannya yang sempurna, dia dapat melintasi banyak gunung. Di dojo ini, dia bisa merasakan kiungu primordial mengambang di kedalaman alam. Itu Huang Fu Shao Ying. Puncak kolam surgawi. Sufang datang ke pintu masuk gua dan mengobrol sebentar dengan Huang Liao. Kemudian, dia menemukan Lu Feng dan memberinya banyak pil obat. Banyak murid merasa seolah-olah sedang melihat orang asing ketika melihatnya. Mengabaikan orang-orang ini, dia tiba di depan gua karas spasial, mengaktifkan segel tangan, dan melangkah ke dalamnya. Ada tiga kuali berharga di dalamnya, dan beberapa murid tingkat tinggi sedang menatap sekeliling. Ketika mereka melihat Sufang tiba-tiba masuk, meskipun mereka tidak senang, mereka tahu bahwa status Sufang berbeda sekarang, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sesampainya di sisi kuali, Sufang mengeluarkan beberapa bahan dan melemparkannya ke dalam kuali. Sepertinya dia sedang menyempurnakan, tapi sebenarnya itu adalah kedok. Dia secara terang-terangan menyerapki ungu hamil besar di dalam kuali. 1060. Uap ungu hamil besar di dalam kuali sangat mengejutkan. Sufang memurnikan secara terbuka dan dengan murah hati mengeluarkan uap ungu hamil besar dari kuali. Setelah beberapa waktu, dia mengeluarkan pagoda enam jalan Suanhuang, pedang siang berbintang, dan labu spiritual awan flaming dan melemparkannya ke dalam kuali. Pada saat ini, beberapa murid sedang mengamati tindakannya. Seseorang tiba-tiba menatap flaming cloud spiritual god di dalam kuali. Saudara muda huangfu, labu dari ketiga artefakmu itu lumayan. Itu bukan artefak yang terbuat dari material, tapi harta spiritual berelemen kayu. Meskipun kualitasnya hanya kelas medial, itu lebih berharga daripada atasan biasa. Artefak dao tingkat tinggi. Labu spiritual flaming cloud secara alami tidak buruk. Sufang hanya menjawab dengan beberapa kata ceria. Kemudian, dia sepertinya terus menyempurnakan dan meleburkan bahan-bahan tersebut. Namun kenyataannya, dia terutama berfokus pada peningkatan tiga harta ajaib. Dengan kuali, api, dan energi spiritual tak terbatas, yang dia butuhkan untuk meningkatkan ketiga artefak tersebut hanyalah beberapa bahan khusus dan kekuatan Sufang sendiri. Dia juga orang kaya sekarang. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia mengeluarkan beberapa batu asal yang bagus dan diam-diam membakarnya. Semuanya diubah menjadi cair dan dituangkan kekuatan Sufang meningkat. Dia juga menyerap uap ungu hamil besar dan meningkatkan kekuatan artefaknya secara keseluruhan. Inilah sebabnya dia harus datang ke alam mistik harta karun untuk menjadi seorang jenius. Secara bertahap, kekuatannya mencapai keadaan normal surga abadi. Ketiga artefak tersebut juga meningkat. Dia terus menuangkan bahan khusus. Adapun roh dharma uap ungu telah menghubungkan seluruh lengan kanannya. Dari kelima jari hingga bahunya, itu dipenuhi dengan kekuatan magis roh dharma uap ungu dan uap ungu hamil besar yang mengalir. Meskipun uap ungu hamil besar tidak sekuat ki klasik, Sufang dapat merasakannya di lengan kanannya karena dia telah menyerap banyak ki dan roh dharma uap ungu. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia telah menyerap semua uap ungu hamil besar di dalam kuali. Dia hanya bisa menyerap uap ungu hamil besar dari dua kuali lainnya. Setelah dinominasikan sebagai murid istimewa, tidak ada lagi yang menemukan masalah dengannya. Bahkan murid seperti Musuo tidak bisa memerintahkannya melakukan apapun. Dia tidak perlu mendengarkan perkataan King Kui dan Yuan Yi Fang, kecuali mereka benar-benar orang tingkat tinggi seperti sesepuh. Dengeng dengungan. Beberapa saat kemudian, Sufang hampir selesai menyerap ki valet primordial dari dua kuali lainnya. Tiba-tiba, beberapa daorune misterius dari takdir terlintas di benaknya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Dengan keributan seperti itu, Sufang segera menyedot semua harta karun dari kuali, lalu meninggalkan gunung dalam sekejap. Pada saat ini, Sufang, yang melayang di langit alam mistik barang berharga, memandangi lapisan formasi dengan takjub. Kemudian, seni penyusutan kehidupan rahasia surga dan beberapa rune dao muncul di benaknya. Seseorang merasakan auraku. Sufang menemukan sesuatu, seringkali ada orang yang merasakan aura saya di istana bintang, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang memiliki aura bintang. Biasanya, mereka adalah orang-orang seperti Huang Fu Pik, Baby Huang Fu, Huang Fu Yunhai, Huang Fu Duan, Del. Orang-orang ini terbiasa merasakan nasibku. Tapi tiba-tiba, perasaan ini datang dari luar dojo. Seseorang merasakan auraku dari luar dojo, dan itu adalah aura yang sangat asing. Siapa itu? Tiba-tiba, aura tajam mengembun di dalam hatinya, dan itu membuatnya menyembunyikan auranya secara dominan. Dia segera meninggalkan dojo bagian dalam dan terbang keluar dari alam mistik barang berharga. Auraku semakin melemah. Tidak hanya dojo pusat, tetapi rune takdir dao di benaknya juga sedikit memudar. Dia sangat cemas. Dia menduga pihak lain telah merasakan auranya dan menyembunyikannya. Meningkatkan kecepatannya hingga maksimal, dia akhirnya melewati dojo dalam waktu belasan nafas dan tiba di sisi lain konstelasi sembilan surga. Arah ini berada di belakang reruntuhan kuno. Di suatu tempat di kedalaman sisi berlawanan ada dunia lain, dunia besar Aho Abadi. Ketika dia terbang keluar dari dojo, dia meninggalkan dojo terapung dan tiba di langit berbintang. Kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga didorong secara maksimal. Dia melihat nebula beberapa mil jauhnya. Aura takdir yang asing ada di sana, dan kemampuan kesempurnaannya yang hebat merasakan ada dua orang di dalam. Dua ahli menyembunyikan aura. Ini adalah pertama kalinya Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Auranya, nasibnya, energi vitalnya, dan segala sesuatu tentang dirinya telah lenyap. Dia, yang hampa, adalah seorang void dust dan telah mengembangkan ethereal true record, menggabungkan semua kemampuan ini menjadi satu, dan dia ada tanpa aura apapun. Dia perlahan mendekati nebula, dan kemampuan kesempurnaannya yang hebat secara bertahap menembus nebula. Ketika jaraknya kurang dari 5 mil, dia akhirnya melihat dua pembudidaya di kedalaman nebula. Keduanya adalah pria parubaya, dan mereka tampak seperti berusia empat puluhan. Dilihat dari pakaian mereka, mereka bukanlah murid istana bintang, juga bukan murid dari faksi besar yang diketahui Sufang. Setelah mengamati beberapa saat, sayang sekali nebula itu terlalu rumit, dan pendengarannya terhambat. Dia tidak bisa mendengar apapun, dan keduanya berbalik dan terbang menuju kehampaan yang dalam. Kedua orang ini datang ke istana bintang, merasakan oraku dari jauh, dan memata-matai keberadaanku. Jelas sekali mereka ada di sini untukku. Saya ingat bahwa saya tidak memiliki banyak musuh, terutama di domain dewa besar. Hanya ada ahli seperti Baiku Bing, dan Biksu Sang debukanlah musuh. Adapun musuh lainnya, mereka hanya dari domain bawah. Apakah kedua orang ini ada hubungannya denganku? Atau apakah mereka ada hubungannya dengan Tuan Muda Istana Ilahi tempat layang-layang merah berada? Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Setidaknya aku harus mencari tahu dari mana orang-orang ini berasal, dan mengapa mereka datang ke istana bintang untuk mencariku. Dia mengambil keputusan dan memanggil kipas bulunya. Dia mengendalikan kipas bulu dan terbang menuju kedalaman kehampaan dengan kecepatan kedua ahli tersebut. Lambat laun, dia menyadari bahwa keduanya sedang terbang menuju dunia besar Sianao. Dunia hebat Sianao. Bukankah itu dunia tempat Seven Star Child, Huang Lingyao, dan Seven Star Child berada? Tentu saja, dia mendengar bahwa para ahli yang berasal dari Kekaisaran Senyuan juga berada di dunia besar Sianao. Dia mengikuti mereka selama sebulan penuh dan meninggalkan kekosongan di konstelasi Sembilan Surga. Sufang belum pernah menginjakan kaki di sektor bintang ini sebelumnya. Semua tempat yang dia kunjungi adalah dunia di sisi lain istana bintang. Dia membuka peta dan melihat ada tempat berbahaya tidak jauh di depannya. Ada banyak penggarap berkumpul di sana, dan itu dianggap sebagai tempat berkumpulnya para penggarap di kehampaan ini. Itu disebut Kota Sunyi Bulan Ungu. Kota Sunyi Bulan Ungu tidak besar, tapi merupakan tempat di tengah perbatasan antara dunia besar Sianao dan dunia besar Yuanlu. Itu adalah tempat berbahaya yang cukup terkenal. Penggarap dari dua dunia besar akan datang dan pergi, dan kebanyakan dari mereka akan memilih tempat ini. Penggarap dari dunia besar Sianao yang ingin pergi ke alam bintang rawa Sunyi juga akan melewati Kota Sunyi Bulan Ungu. Mereka berdua pergi ke Kota Sunyi Bulan Ungu. Aku akan menyusul mereka dan melangkah ke Kota Sunyi Bulan Ungu terlebih dahulu. Su Fang tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menggunakan ki iblis untuk mengubah auranya dan mengubah penampilannya. Dia berubah menjadi seorang kultifator iblis paruh bayah biasa. Menginjak kipas bulu, kecepatannya meningkat lebih dari lima kali lipat. Dengan kipas bulu yang mengendalikan segala macam kekuatan rumit di kehampaan, Su Fang secara bertahap menyusul mereka berdua. Dia terbang dari sisi lain kehampaan dan dengan cepat terbang menuju Kota Sunyi Bulan Ungu. Tidak lama kemudian, dia melihat Kota Sunyi Bulan Ungu. Itu tampak mirip dengan Kota Sunyi Bumi Surgawi, tetapi warna umumnya adalah ungu. Itu adalah tempat yang berbeda dari yang lain. Lingkaran ungu bintang mewarnai bidang bintang menjadi ungu. Kota Sunyi Bulan Ungu adalah benua terapung, namun sebagian besarnya berupa reruntuhan. Ada dataran tinggi hutan yang megah di pedalaman. Dia bisa merasakan aura puluhan ribu kultifator yang melonjak dari kedalaman. Dia menemukan batu dan bersembunyi. Setelah menunggu sepuluh napas, kedua ahli yang diam-diam mengikutinya juga melangkah ke puncak hutan. Ketika mereka memasuki kedalaman dan memasuki lereng gunung dengan banyak paviliun, Su Fang juga mendatangi sejumlah besar petani dan mengikuti mereka ke sebuah restoran. Restoran itu memiliki dua lantai. Ada banyak tamu dan para pelayan terlalu sibuk. Ketika mereka tiba di aula utama, kedua ahli itu sudah menunggu di sudut. Su Fang juga menemukan sebuah meja kecil. Tidak lama setelah dia duduk, beberapa kultifator datang dan duduk mengelilingi kedua ahli tersebut. Pada saat ini, Su Fang juga menajamkan telinganya dan memperhatikan setiap gerakan mereka dengan penglihatannya yang sempurna. Total ada enam orang yang berpakaian sama. Kedua ahli yang mengikuti mereka mulai berbicara. Kami mengikuti informasi yang dikumpulkan oleh mata-mata kamar dagang dengan susah payah dan pergi ke konstelasi sembilan surga untuk menyelidikinya selama jangka waktu tertentu. Informasi mata-mata itu hampir benar. Su Fang yang dicari istana Kaisar Ning seharusnya berada di konstelasi sembilan surga. Sekarang, namanya adalah Huang Fu Sao Ying. Bagaimana kami bisa yakin? Kami hanya bertanya secara diam-diam kepada para murid konstelasi sembilan surga tentang hal ini. Sekarang, kami hampir yakin. Itu belum cukup. Karena kamar dagang kita menerima misi dari istana Kaisar Ning, kita harus menemukan orang yang mereka cari, apapun yang terjadi. Hanya ada satu cara, kita bisa bertemu langsung dengan Huang Fu Sao Ying, atau kita menangkap beberapa murid istana bintang dan menginterogasi mereka. Kali ini, kami datang ke sini dari dunia besar awabadi terutama untuk menjalankan misi ini. Tidak mudah menemukan orang ini di sekitar dunia astral rawa sunyi dan di kota sunyi bulan ungu. Selama itu adalah dikonfirmasi, misi kami akan selesai. Rumah Kaisar Ning sangat murah hati. Setelah kita menjalankan misi ini, kita dapat beristirahat selama beberapa tahun. Semuanya, berkultifasi selama beberapa hari. Langkah selanjutnya adalah menangkap beberapa murid istana bintang. Mereka adalah kekuatan besar dan tidak mudah untuk dihadapi. Kita berenam harus mengambil tindakan bersama. Jika tidak, jika terjadi kesalahan, kami dan kamar dagang akan mendapat masalah besar. Itu benar. Istana bintang adalah kekuatan besar yang tidak boleh kita sakiti. Ini bagus. Su Fang menajamkan telinganya dan mendengarkan. Saat ini, dia menggigil. Kenam ahli itu sebenarnya datang untuknya. Dan sepertinya mereka diam-diam bertanya di sekitar Star Palace. Memikirkannya saja sudah membuatnya takut. Untungnya, orang-orang ini melepaskan kekuatan penginderaan mereka untuk menembus istana bintang. Kalau tidak, Su Fang tidak akan mengetahuinya. Rumah Kaisar Ning. Sebuah nama yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul. Mengetahui bahwa mereka berenam akan tinggal di sini selama beberapa hari, dia diam-diam menggunakan seluruh kemampuan alamnya untuk menyerap aura mereka ke dalam tubuhnya. Lalu, dia diam-diam meninggalkan restoran. Dia menemukan kamar dagang dan membeli semua informasi tentang istana Kaisar Ning. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Begitu dia melihatnya, dia tersentak. Rumah Kaisar Ning. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia abadi yang mengetahui tiga kata ini. Tapi kekuatan ini ada di dunia besar Sianao, dan bahkan di dunia di luar dunia besar Yuan Lu, itu adalah kekuatan tertinggi yang diketahui semua orang. Bahkan konstelasi sembilan surga tidak bisa dibandingkan dengan istana Kaisar Ning. Kediaman Kaisar Ning berada jauh di belakang dunia besar Sianao, jauh di dalam wilayah terpencil. Itu adalah sebuah kekuatan karena istana Kaisar Ning memiliki raja terkenal yang tiada taranya di dunia abadi, Kaisar Ning. Hanya dengan mendengar namanya, orang akan tahu bahwa orang ini adalah Kaisar Abadi. Di dunia besar, Kaisar Abadi adalah yang mulia. Di antara banyak materi, terdapat perkenalan tentang Kaisar Ning, tetapi informasi sebenarnya sangat sedikit. Kebanyakan darinya adalah catatan perbuatannya. Misalnya, jutaan tahun yang lalu, Kaisar Ning terkenal di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Namun istana Kaisar Ning telah membangun banyak kerajaan dan kekuatan di dunia besar Sianau. Di permukaan, itu hanya sebuah kekuatan, tetapi diam-diam menguasai banyak kerajaan. Itu adalah kekuatan paling kuat di dunia besar Sianau. Bahkan tercatat dalam sebuah buku kuno bahwa Kaisar Ketenangan telah lama menekan Naga Dewa dan mengambil Naga Dewa sebagai tunggangannya.